Di kedalaman pikiran Su Fang, pusaran Yin dan Yang yang dibentuk oleh berkumpulnya karakter sejati tiba-tiba meledak dengan aktivitas. Beberapa trurune, baik terang atau gelap, mencerminkan Suan Guang yang misterius, mengembun menjadi hantu di atas pusaran. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, Su Fang bisa mengenalinya sebagai perisuan Sin secara sekilas. Cahaya dan bayangan di sekitar hantu perisuan Sin berubah, berkedip seperti air mengalir, mengungkapkan beberapa informasi misterius dan mendalam. Su Fang baru memahami solusi misterius ramalan surga selama 10 tahun, dan dapat dianggap baru saja berhubungan dengan kemampuan tertinggi ini. Awalnya sulit menyimpulkan nasib orang lain. Dengan bantuan teknik penyusutan kehidupan, dia nyaris tidak berhasil memadatkan hantu perisuan Sin, tetapi sulit untuk menangkap dengan jelas informasi karma nasibnya. Namun, Su Fang dapat melihat ada lapisan cahaya berdarah di sekitar hantu perisuan Sin. Pemandangan inilah yang oleh orang awam disebut sebagai bencana berdarah. Dan dari informasi yang terungkap dari karma takdirnya, Su Fang juga dapat menangkap informasi yang samar-samar namun sangat nyata. APNB sangat menakutkan. Wajah Su Fang menjadi pucat. Mengintip rahasia surga, menyimpulkan nasib orang lain, dan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan pada saat yang sama, hal itu menyebabkan nasib dan kekuatan hidup Su Fang menderita sedikit kerugian, tetapi itu tidak signifikan. Apa yang membuat Su Fang seperti ini tentu saja karena perisuan Sin. Su Fang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Su Fang sangat cemas. Setelah membentuk segel, kapal terbang itu didorong hingga batasnya olehnya. Seperti sambaran petir, ia merobek segel es dan salju, dan terbang keluar dari wilayah es dan salju. Sekitar tiga bulan kemudian. Di ruang ini, terdapat gletser terapung dan dinding es di mana-mana. Langit juga tertutup tirai es yang membeku. Seluruh dunia seakan membeku. Kekuatan alami es menyelimuti langit dan bumi. Itu seperti dunia es dan salju yang seperti mimpi. Segala materi, energi, hukum, dan bahkan waktu seakan membeku di sini. Di sini, kecepatan kapal terbang menjadi sangat lambat, dan penghalang yang menahan udara dingin tidak dapat menahan gelombang udara dingin. Itu dibekukan sampai mengeluarkan suara retak, dan tidak akan bertahan lama sebelum pecah. Su Fang begitu saja menyingkirkan kapal terbang itu, dan tiba-tiba berada di udara es dan salju. Kekuatan es yang mengerikan dengan cepat menyelimuti tubuhnya, tidak hanya dagingnya, tetapi juga ki dan roh sejatinya akan dibekukan. Jika bukan karena Su Fang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, yang berisi kekuatan yang di setiap bagian tubuhnya, dia akan membeku menjadi es dalam sekejap. Bahkan dengan budidaya daurilem tingkat menengah, dia juga akan terluka. Begitu dia terluka di lingkungan ini, itu akan sangat merepotkan. Su Fang melepaskan kekuatan ilahi yang murni, dengan cepat menyebarkan udara dingin yang meresap ke dalam tubuhnya dan ke seluruh tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan pedang samsara dunia bawah, melepaskan kekuatan suci samsara, membentuk kekuatan suci pelindung, menembus segel kekuatan dunia, dan mempercepat perjalanannya. Hal yang paling menyusahkan bukanlah kekuatan dunia es, tapi tirai es, gletser, dan dinding es yang ada di mana-mana di angkasa, membiaskan pemandangan ilusi yang terus berubah. Ia sebenarnya memiliki kemampuan aneh untuk membuat roh dan kesadaran menghasilkan ilusi. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan tersesat di dunia es dan salju yang tak ada habisnya. Untungnya, kekuatan roh Su Fang sudah sangat kuat, dan dengan roh primordial kedua dan tubuh sempurnanya, pemandangan ilusi tersebut tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Su Fang. Seperti yang diharapkan dari langit mendalam mimpi beku. Dengan bantuan lingkungan di sini, kemampuan ilahi es mimpi beku peri telah meningkat cukup banyak. Kekuatannya pasti akan melampaui alam dao tingkat menengah. Jika dia mengaktifkan es mendalam penyegel surga cermin, bahkan ahli dao rilem tingkat tinggi pun akan terancam. Belum lagi, kekuatan sebenarnya dari fiery frozen dream jauh melampaui dao rilem tingkat menengah yang diketahui orang luar. Meskipun Su Fang mengkhawatirkan keselamatan perisuan Sin, dia tidak berani ceroboh dan selalu waspada setiap saat. Lautan es muncul dalam jangkauan penglihatan sempurna Su Fangda. Lautan es gelap dan mengeluarkan aura megah yang sangat dingin. Di tengah lautan es ada gunung es yang mengguncang langit. Di sekitar gunung es terdapat paku-paku es besar yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai bentuk dan ukuran, membentuk hutan es yang meliputi area seluas 10.000 mil. Es yang lebih besar seperti puncak gunung yang menembus langit, sedangkan es yang lebih kecil tingginya masih beberapa ribu kaki. Mereka berkilau dan tembus cahaya, berkedip dengan kecemerlangan saat melayang dan berputar di udara. Kelihatannya kacau, tapi nyatanya, mengandung semacam hukum yang aneh. Es yang tak terhitung jumlahnya ini membentuk formasi besar dan aneh yang melindungi gunung es di tengahnya. Mimpi beku langit yang mendalam. Su Fang datang ke pinggiran hutan es dan menggunakan aura takdir perisuan Sin sebagai sumber untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Bahkan dengan kekuatan formasi dan gletser yang tebal, sulit untuk memblokir deteksi teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Rune takdir dao melintas di sekitar celah ilahi dan memadat menjadi sosok perisuan Sin. Su Fang merasakan aura perisuan Sin saat ini berada di kedalaman gunung es di tengah hutan es. Dia tidak bergerak dan auranya agak lemah, tapi tidak ada kelainan lainnya. Bagus, Su An Sin baik-baik saja untuk saat ini. Su Fang diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, dia duduk bersila di atas es dan menelan pil esensi ilahi. Meskipun Su Fang sangat mengkhawatirkan keselamatan perisuan Sin, dia telah memasuki sarang Frozen Dream dan dia memiliki alat dewa. Su Fang harus menyesuaikan diri dengan kondisi puncak. Di dasar gunung es, ada sebuah istana es. Segala sesuatu di istana diciptakan dengan seni dewa es. Di tengah ruangan yang luas, ada pintu es berukuran sekitar 10 kaki yang melayang di udara. Bahan yang digunakan untuk membuat pintu es bukanlah es atau batu biasa. Itu adalah harta karun atribut es ilahi yang tidak dapat ditemukan di dunia besar, esensi es mendalam. Ada tanda dewa yang terukir di pintu es yang terjalin membentuk burung dewa yang hidup dengan sayap terbentang. Yang aneh adalah gerbang es itu menyatu erat dengan kehampaan, seolah-olah itu adalah portal yang menuju ke luar angkasa. Di tanah tepat di depan gerbang es, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk bersila di tanah. Wajahnya tanpa celah, memancarkan aura sakral, mulia, dan murni. Di dalam aura ini, ada bayangan samar burung ilahi Ice Phoenix yang masih melekat. Peri Suan Sin Matanya tertutup rapat saat dia terus-menerus membentuk segel dan melepaskan aura Ice Phoenix, yang jatuh ke cermin es yang melayang di depannya. Cermin es sepanjang satu kaki memancarkan aura kuno. Suan Guang Putih terus-menerus muncul di permukaan cermin, menciptakan pemandangan ilusi. Saat Suan Guang berkedip, ia menyerap aura Peri Suan Sin. Puff, gelombang. Peri Suan Sin tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan mendarat di cermin es dengan bayangan Ice Phoenix. Dalam sekejap, aura dingin misterius keluar dari balik cermin es dan melayang ke pintu es. Itu diserap oleh pola dewa dan pola burung dewa di pintu es segera menjadi lebih hidup. Namun, aura Peri Suan Sin langsung menjadi lamban. Dia berhenti membuat segel tangan dan meminum pil seputih salju, memulihkan aura Ice Phoenix di tanah APNB secara bersamaan. Di ruangan lain di istana es, Peri Beku Mimpi sedang duduk bersila di tengah ruangan. Dia dikelilingi oleh lebih dari selusin cermin es yang lebih tinggi dari manusia. Salah satu cermin es menampilkan setiap gerakan Peri Suan Sin. Pemandangan lain yang ditampilkan di cermin es adalah hutan es di luar gunung es. Suan Sin, awalnya aku hanya ingin meminjam tubuh sejati Ice Phoenixmu untuk membuka pintu ke alam rahasia bagi bangsawan ini. Aku tidak ingin mengambil nyawamu. Paling-paling, aku akan mengambil esensi darah Ice Phoenixmu, tapi setidaknya aku akan membiarkanmu hidup. Mungkin saat bangsawan ini mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh dewa di alam rahasia, aku akan menebusnya padamu. Kamu tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi asal-usul dan kekuatan hidup Ice Phoenix karena kamu tidak punya pilihan lain. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadikan Su Fang sebagai pendamping daomu. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, kamu benar-benar mampu tumbuh sedemikian rupa. Kamu sebenarnya mampu membalikan situasi Perang Iblis Abadi sendirian. Karakter seperti itu membuat orang mulia ini tidak punya pilihan selain takut. Aku tidak punya pilihan selain buru-buru membiarkanmu menyatu dengan cermin es mendalam penyegel surga. Saat kamu benar-benar menyatu dengan cermin es mendalam penyegel surga akan menjadi saat kamu mati. Sungguh disayangkan tubuh asli Phoenix S. Namun, untuk mengasuhmu, bangsawan ini telah menjelajahi seluruh dunia besar selama beberapa ratus tahun terakhir untuk mencari benda spiritual dengan atribut S terbaik. Saya bahkan membunuh lebih dari sepuluh monster besar dengan garis keturunan Phoenix ilahi untuk membantu budidaya Anda. Beginilah cara Anda mencapai ranah budidaya Anda saat ini. Anda mengorbankan hidup Anda untuk orang mulia ini adalah hal yang biasa. Fairey Frozendrim menatap sosok perisuansin di cermin es. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat yang mulia ini memperoleh warisan di alam rahasia, cepat atau lambat, aku akan mencapai puncak dunia besar dan pergi ke ujung dunia untuk menemukan orang yang tidak berperasaan itu. Setelah mendengustawa, Fairey Frozendrim mengatupkan giginya dan mengalihkan pandangannya ke tengah ruangan. Di rumah es yang menusup tulang ini, ada kolam selebar 10 meter di tanah. Yang aneh, bukan hanya air kolamnya yang tidak membeku, malah mendidih dan mengeluarkan aura panas yang menyengat. Ada penghalang kuat di sekitar kolam. Jika bukan karena ini, panas yang dipancarkannya akan cukup untuk melelehkan seluruh istana es. Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka hanya bisa bergerak ke arah yang berlawanan. Di tempat sedingin gunung es ini, sebenarnya terdapat genangan energi yang-yang ekstrim. Dunia sungguh menakjubkan. Di tengah kolam, di atas air yang berputar, ada bunga teratai sepanjang 1 meter yang mengapung. Itu memiliki tujuh kelopak berwarna merah darah dan nyala api menyala di tengahnya. Bukan, itu bukan nyala api, melainkan jantung yang berdebar kencang. Itu seperti nyala api yang menyala-nyala, memancarkan kekuatan api ilahi yang tak terbatas. Melihat hati yang aneh ini, mata Fairey Frozendrim tiba-tiba melontarkan tatapan dingin dan penuh kebencian. Tepat pada saat ini, sebuah gerakan tiba-tiba datang dari salah satu cermin es. Setelah cermin bergetar, sesosok tubuh yang melintasi hutan es muncul. Su Fang Perifrozendrim mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Su Fang akan datang ke langit mendalam mimpi es secepat itu. Su Fang, jika ini di luar, bangsawan ini mungkin takut padamu. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan datang ke Ice Dream Deep Sky. Karena kamu berani merusak rencana yang mulia ini, bahkan jika kamu memiliki kekuatan seorang pesilat setengah dewa, kamu tidak akan bisa lepas dari penindasan yang mulia ini. 1652 Su Fang menggunakan tiga hari untuk menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya dan kemudian terbang menuju gunung es tanpa ragu-ragu. Up! Bas! Gelombang! Tiba-tiba, beberapa rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga muncul di benaknya. Saya ditemukan oleh Lady Frozen Dream begitu cepat. Su Fang menganalisis rune dao dan mencibir. Seseorang telah merasakan aura takdirnya. Selain Lady Frozen Dream, tidak ada orang lain. Nyonya Frozen Dream, saya membuat perjanjian dengan Anda. Dalam 50 ribu tahun, saya pasti akan datang dan menjemput Suan Sin. Sekarang saya di sini, mengapa Anda belum mengirim Suan Sin keluar? Su Fang berteriak ke arah gunung es. Suan Sin adalah muridku. Kepergiannya terserah padaku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membawanya pergi? Su Fang, langit mendalam mimpi es tidak menyambutmu. Meninggalkan. Suara dingin Lady Frozen Dream datang dari es di sekitarnya. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, kamu menerima Suan Sin sebagai muridmu untuk tujuan lain. Apa menurutmu aku tidak tahu. Saya bersikap sopan kepada Anda karena Anda mengasuh Suan Sin. Jika Anda terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah dan memiliki gagasan tentang Suan Sin, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Di langit mendalam mimpi esku, kamu tidak boleh sombong. Jika Anda ingin membawa Suan Sin pergi, Anda harus meninggalkan langit mendalam mimpi es saya terlebih dahulu. Begitu suara menghina Lady Frozen Dream turun, es di sekitar Su Fang tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang berkilauan, terjalin ke dalam dunia ilusi yang berkelap-kelip. Kemudian, kabut es keluar dari sekeliling, menyebabkan seluruh dunia diselimuti oleh kekuatan ilahi yang halus dan ilusi. Formasi ilusi. Ekspresi Su Fang menjadi serius. Di dalam Grid Dao of Ice, selain kemampuan untuk membekukan dan membekukan, ada kemampuan khusus lainnya, yaitu menciptakan ilusi. Dengan semangat primordial Su Fang yang kuat dan hatinya yang sekuat besi, bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Rilem tingkat tinggi yang telah mengembangkan Dao besar es hingga ekstrim tidak akan mampu memengaruhinya sedikitpun. Namun, Lady Frozen Dream berbeda. Karena namanya mengandung dua kata, Frost Dream, dia paling mahir dalam menciptakan ilusi. Su Fang mengetahui dari Grand Star Hall bahwa Lady Frozen Dream pernah menciptakan Frost Dream Space dengan kekuatan Dao Rilem tingkat menengahnya. Dia telah membelenggu roh primordial dari pembangkit tenaga listrik Dao Rilem tingkat tinggi dalam mimpi tanpa akhir, akhirnya menjebak pembangkit tenaga listrik Dao Rilem tingkat tinggi itu sampai mati. Terlebih lagi, ini adalah sarang Frozen Dream, jadi bagaimana mungkin Su Fang tidak berhati-hati? Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan binatang buas datang dari kabut es di sekitarnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Cahaya ilahi Su Fang berubah. Meskipun dia tahu ini hanyalah ilusi, semua yang dia rasakan dengan kesempurnaannya yang luar biasa adalah nyata. Hatinya gemetar ketakutan. Suara mendesing. Bayangan iblis melompat keluar dari kabut es, membawa aura monster mengerikan dan niat membunuh saat menerkam ke arah Su Fang. Monster ini ternyata adalah anjing kera ganas purba. Cii! Alis Su Fang berkerut. Dia mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga dan tangan kanannya berubah menjadi cakar naga, menghancurkan kepala kera. Segera, mayat kera itu berubah menjadi kabut es dan menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar ilusi. Su Fang mencibir dengan jijik. Pada saat ini, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kabut es, menelan Su Fang seperti air pasang. Ledakan, ledakan, ledakan. Binatang buas itu menabrak tubuh Su Fang, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Su Fang. Sebaliknya, mereka langsung melewati tubuhnya. Su Fang melangkah maju selangkah demi selangkah, membiarkan binatang buas yang telah berubah itu menabrak tubuhnya. Di istana es di dalam gunung es. Melihat pemandangan ini melalui cermin es, wajah lama Frozen Dream menunjukkan cibiran puas. Jika Frost Dream World Senior ini begitu mudah untuk dihadapi, bagaimana mungkin para dewa senior dari dunia besar begitu takut padaku? Su Fang, kamu masih terlalu berpengalaman. Kemudian, Frozen Dream tiba-tiba membentuk segel dan melepaskan auranya. Dengan suara mendesing, ia mengebor ke dalam cermin es, berubah menjadi bayangan yang persis sama dengan tubuh asli Frozen Dream dan menghilang dari cermin. Su Fang terus maju, mengabaikan serangan binatang buas dan semakin dekat ke gunung es. Hu, gelombang. Satu demi satu sosok keluar dari kabut es di sekitarnya. Itu sebenarnya selusin Frozen Dream Immortals yang identik. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu nyata atau tidak. Selusin Dewa Mimpi Beku ini meletus dengan aura yang dapat membekukan semua kekuatan dan hukum, menyelimuti Su Fang. Ini bukan teknik ilusi, tapi serangan nyata. Di antaranya adalah Frozen Dream Immortal. Meski aura yang dipancarkannya sama dengan yang lain, itu bukanlah ilusi, melainkan eksistensi nyata. Kemampuan ilahi yang digunakannya juga merupakan kemampuan ilahi atribut es yang sebenarnya. KKK Su Fang tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan ilahi apapun sebelum lapisan es tebal mengembun di ruang sekitarnya. Bahkan tubuhnya, meridian, daging, dan darahnya, serta ki aslinya semuanya membeku, membuatnya sulit untuk mengedarkan ki aslinya dan menggunakan kemampuan ilahi apapun. Su Fang, meskipun kekuatanmu menantang surga, karena kamu berani datang ke Frost Dream Mystic Sky Senior ini, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan oleh senior ini. Huff, yang paling dibenci senior ini adalah laki-laki. Semua pria yang datang ke Frost Dream Mystic Sky harus mati. Serahkan hidupmu. Frost Dream Immortal yang asli mengeluarkan teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kemudian meraih udara. Kabut es di sekitarnya dengan cepat mengembun menjadi pedang es yang melesat ke arah Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Su Fang tersenyum dingin, dan cahaya ilahi seperti matahari tiba-tiba menyala di kedalaman matanya. Setelah itu, dua sinar cahaya kemasan melesat dan berputar menjadi satu, berubah menjadi panah dewa matahari yang mempesona. Itu meletus dengan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat melelekan semua energi dingin dan jahat, menyebabkan es di sekitarnya segera mencair. Kekuatan ilahi yang tampaknya telah menyegel dunia dalam es menghilang, dan gambaran ilusi dari mimpi beku abadi juga berubah menjadi kabut dan menghilang, hanya menyisakan mimpi beku abadi yang sebenarnya. Ci! Panah dewa matahari bertabrakan dengan pedang es Frozen Dream, langsung menguapkan pedang es tersebut dan menembak ke arah Frozen Dream Immortal dengan momentum yang tak terbendung. Kekuatan ilahi yang luar biasa, bahkan bisa mengancam senior ini. Lebih dari seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya ilahi Frozen Dream Immortal langsung berubah. Di dunia besar surga persegi, dia telah merasakan kekuatan panah dewa matahari yang dilepaskan oleh burung naga. Meskipun itu membuatnya merasa khawatir, itu tidak sampai pada tingkat rasa takut. Pada saat ini, panah dewa matahari yang dilepaskan oleh mata Su Fang memiliki aura yang sama dengan burung naga, tetapi lebih dari seratus kali lebih kuat dan lebih murni. Hal ini membuat Frozen Dream Immortal tidak lagi merasa khawatir, melainkan takut. Frozen Dream Immortal berteleportasi, menghilang ke dalam kabut es. Namun siapa sangka anak panah dewa matahari akan mengejarnya seperti sambaran petir. Itu menembus punggung dan dadanya, menciptakan lubang seukuran mangkuk di tubuhnya. Terlebih lagi, nyala api matahari yang mengerikan masih membakar tubuhnya. Su Fang, bahkan jika aku mati aku tidak akan melepaskanmu, Frozen Dream Immortal berteriak dengan marah dan enggan. Kemudian, tanpa suara lagi, dia terbunuh oleh panah dewa matahari burung naga. Kabut es di sekitarnya dengan cepat menghilang dan semuanya kembali normal. Su Fang menemukan bahwa dia masih berada di hutan es, sangat jauh dari gunung es. Dunia mimpi beku yang diciptakan oleh Frozen Dream Immortal membuat Su Fang merasa seolah telah mencapai kesempurnaan. Di istana es di dasar gunung es, avatar Frozen Dream Immortal terbunuh. Tubuhnya bergetar dan kulitnya menua dengan cepat. Hah, gelombang! Su Fang melewati hutan es dan mendarat di gunung es. Apa yang terjadi selanjutnya ternyata sangat mulus. Su Fang segera menemukan tempat perisuan Sin di Belenggu dan membawanya pergi dari Frozen Dream Mystic Heavens. Setelah itu, keduanya kembali ke sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Mereka hidup bersama, mempunyai anak, dan mulai menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh kasih sayang. Waktu berlalu, laut berubah menjadi ladang murbei, keduanya berangsur-angsur menjadi tua. Dan up! Di istana es. Cermin es menampilkan pemandangan Su Fang berdiri di hutan es, tidak bergerak. Ekspresinya tidak bernyawa, seolah-olah dia telah kehilangan semangat primordialnya. Melihat Su Fang di cermin es, mata dalam Frozen Dream memancarkan cahaya dingin. Dia dengan bangga berkata, Su Fang, meskipun kamu membunuh salah satu avatarku, kamu jatuh ke dalam dunia impian beku milikku. Menukar avatar dengan kehidupan jenius nomor satu di dunia besar, pemimpin spiritual dunia dao abadi, ini sangat berharga. Saya awalnya berencana untuk membiarkan Anda menghabiskan sisa hidup Anda di dunia mimpi beku, tetapi agar Swan Sin tidak menemukan petunjuk apapun, dan karena Anda memiliki kemampuan dan metode yang menantang surga yang tak ada habisnya, saya secara pribadi akan membunuh Anda. Hanya kemudian akankah aku merasa nyaman? Frozen Dream berdiri dan berjalan menuju cermin es. Dia langsung melangkah ke cermin dan menghilang tanpa jejak. Ketika Frozen Dream muncul kembali, dia datang ke hutan es di luar gunung es dan langsung menuju Su Fang. Pergi ke neraka. Frozen Dream mengeluarkan suara dingin dan sunyi. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan dengan kejam menghantam kepala Su Fang, ingin membunuh Su Fang secara langsung. Orang yang akan mati adalah kamu. Roh primordial Su Fang tiba-tiba berbicara, mengejutkan Frozen Dream. Engah gelombang. Pertama, kekuatan dewa api yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Su Fang, seperti gelombang mengerikan di air yang tergenang. Segera setelah itu, Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan api putih dari mulutnya yang menyelimuti Frozen Dream. Kamu tidak terpengaruh oleh Frozen Dream World, bagaimana ini mungkin? Ah, nyala api macam apa ini? Sebenarnya sangat kejam. Api abadi sembilan matahari yang sangat kejam terbakar, membakar aura Frozen Dream. Kemudian, tubuhnya seperti balok es di dalam api yang berkobar, mengeluarkan asap putih di bawah kekuatan ilahi dari api abadi sembilan matahari. Dunia mimpi beku yang diciptakan oleh mimpi beku benar-benar berubah tanpa henti. Bahkan Su Fang hampir terjatuh ke dalamnya. Untungnya, Su Fang telah memahami solusi misterius ramalan surga, mata pencongkel surga. Solusi misterius ramalan surga bahkan bisa mengungkap rahasia dunia. Meskipun alam mimpi Frozen Dream sangat hebat, bagaimana mungkin hal itu bisa menyebabkan roh primordial Su Fang kehilangan kesadarannya. Su Fang berpura-pura jatuh ke alam mimpi, tidak mampu melepaskan diri. Dia ingin mengeluarkan Frozen Dream dari sarangnya. Su Fang memiliki kekuatan ilahi yang murni dan sembilan api surgawi dari sembilan matahari, yang merupakan perlawanan mematikan terhadap kemampuan mistik dao besar berelemen es. Dia melepaskan sembilan api surgawi dari sembilan matahari secara tidak terduga, dan itu memang efektif. Saat dia hendak melepaskan kemampuan ilahi untuk menekan Frozen Dream, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hua Hua Hua. Saat Frozen Dream dibakar oleh api abadi sembilan matahari, tubuhnya tiba-tiba hancur. Kekuatan menakjubkan meletus, menekan kekuatan ilahi dari api abadi sembilan matahari dan memadamkannya. Aura Frozen Dream tidak lagi berada di alam dao tingkat menengah, tetapi di puncak alam dao tingkat tinggi. Adapun tubuhnya, tidak lagi dalam kondisi jasmani. Sebaliknya, itu adalah manusia air yang terbentuk dari air yang mengalir. 1653. Nyonya Frozen Dream telah berubah menjadi manusia yang terbuat dari air. Ini bukanlah kemampuan tubuh asli seorang kultifator, tapi tubuh asli Lady Frozen Dream, tubuh roh dengan aura iblis samar. Perlombaan roh sangat misterius. Mereka berbeda dari ras monster. Meskipun mereka juga monster, mereka tidak memiliki banyak aura iblis. Sebaliknya, mereka adalah monster yang terbentuk dari energi spiritual langit dan bumi dengan menyerap esensi. Su Fang tidak asing dengan ras roh. Dai Yi adalah tubuh roh. Perlombaan roh tidak hanya misterius, tetapi juga sangat langka. Su Fang belum pernah mendengar tentang tubuh roh yang dapat tumbuh hingga puncak alam dao tingkat tinggi seperti Lady Frozen Dream. Su Fang, kamu benar-benar layak menjadi jenius tak tertandingi yang menyelamatkan alam dao abadi. Kamu benar-benar memaksaku ke titik ini. Selain para dewa, tidak ada kultifator lain di dunia besar yang mampu memaksaku untuk mengungkapkan tubuh asliku. Kamu yang pertama. Setelah Fairy Frozen Dream bertransformasi menjadi tubuh rohnya, penampilannya bukan lagi seorang wanita tua, melainkan seorang wanita muda. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya berair, memberikan rasa keindahan yang aneh dan aura yang luas dan bergelombang. Suaranya tidak lagi sedingin dulu. Sangat menyenangkan untuk didengarkan dan penuh dengan spiritualitas. Namun, niat membunuh dalam suaranya malah meningkat bukannya menurun. Tidak heran kamu begitu misterius. Bahkan ola bintang besar tidak dapat mengetahui tentang kamu. Jadi kamu adalah tubuh roh air, dan kamu memiliki kekuatan tingkat tertinggi di alam dao. Namun, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan tingkat tinggi dari alam dao? Penguasa alam iblis, saya telah bertarung melawan para dewa dan bahkan membunuh ahli puncak alam dao. Kenapa aku harus takut padamu? Serahkan Suan Sin, atau aku akan menekanmu. Su Fang mengungkapkan aura yang mendominasi. Dia memang memiliki kualifikasi untuk mendominasi. Dengan kekuatannya saat ini, roh primordial keduanya, dan dewa barbar penguasa iblis, dia sudah menjadi sosok tak tertandingi yang berdiri di puncak dunia besar. Di dunia besar, hanya para dewa yang bisa membuatnya merasa khawatir. Menekan dewa ini, kamu benar-benar sombong. Saya tidak seperti ahli puncak dao abadi Anda. Bukan saja kamu tidak bisa menekanku, kamu malah akan ditekan olehku. Peri beku mimpi mencibir dengan nada menghina. Hualala gelombang. Lengan perifrozen dream tiba-tiba bergetar, dan gelombang kekuatan dewa elemen air menyapu ke segala arah. Es dan balok es di sekitarnya, serta tirai es di langit, dengan cepat mencair. Bahkan gunung es pun pecah lapis demi lapis dan meleleh menjadi salju yang mencair. Laut es di bawah juga menderu dan mulai berkumpul di sekitar frozen dream. Dia sebenarnya telah menggunakan kemampuan bawaan dari tubuh roh airnya, mengubah lingkungan sekitar 10 ribu mil menjadi dunia air. Peri Suansin dan pintu misterius di depannya, serta cermin es dan kolam, semuanya terungkap. Suansin Sufang dapat melihat bahwa budidaya Peri Suansin saat ini sebenarnya telah mencapai puncak alam abadi Dao Sein ke-9. Dia terkejut. Selama kompetisi murid Dao, budidaya Peri Suansin baru mencapai alam abadi Dao Sein ke-3. Namun, aura Peri Suansin saat ini sangat lemah. Menambahkan pintu misterius, Sufang samar-samar bisa menebak niat peri beku mimpi. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Peri Suansin. Sufang Peri Suansin juga melihat Sufang dan langsung terkejut. Namun, aura misterius menyebar dari pintu dengan gambar burung dewa, membelenggu Peri Suansin dan membuatnya sulit untuk bergerak. Aura misterius inilah yang membutakan indera Peri Suansin terhadap dunia luar. Jika tidak, dopelganger hukuman petir Sufang akan dapat dirasakan segera setelah tubuh utama Sufang tiba di surga mendalam mimpi beku. Peri mimpi beku, apa yang kamu lakukan pada Suansin? Mata Sufang terbakar amarah dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Peri Frozen Dream berkata dengan acuh-ta'acuh, mungkinkah kamu masih tidak bisa melihat? Saya ingin menggunakan kemampuan tubuh sejati Ice Phoenix miliknya untuk menyatu dengan cermin es mendalam penyegel surga untuk membuka jalan dan memasuki dunia rahasia yang ditinggalkan oleh dewa di dunia luar. Sufang mengatupkan giginya dan berkata, Suansin hanya ada di alam suci abadi, bagaimana dia bisa menyatu dengan alat ilahi? Anda jelas-jelas mengorbankan tubuh sejati Ice Phoenix milik Suansin untuk mengaktifkan alat ilahi. Biarpun pintu lorong terbuka, biarpun dia tidak mati, vitalitasnya akan terluka parah. Peri beku mimpi, kamu benar-benar kejam. Awalnya, saya berencana untuk mengolahnya dengan hati-hati selama seratus ribu tahun dan membantunya mencapai alam dao. Dengan cara ini, saya tidak hanya akan memiliki keyakinan penuh dalam membuka lorong dan memasuki alam dao para dewa, tetapi dia juga tidak akan menderita terlalu banyak kerusakan. Namun, pertumbuhanmu terlalu cepat dan kamu meragukanku, memaksaku untuk melaksanakan rencanaku terlebih dahulu dan tidak punya pilihan selain mengorbankannya. Firey Frozen Dream dengan dingin tersenyum, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi yang tidak berperasaan dan kejam. Hua Gelombang Tubuh Firey Frozen Dream tiba-tiba hancur dan menyatu dengan lautan di sekitarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lautan luas menderu, membentuk pusaran air besar yang membentang lebih dari 10 ribu mil, memicu angin kencang dan gelombang yang mencapai langit. Aura menakutkan memaksa Su Fang terbang ke langit. Di langit, Su Fang melihat perisuan sin, pintu, kolam, dan tempat lain di mana istana es dulunya dikelilingi oleh pusaran air. Firey Frozen Dream menggunakan kemampuan ilahi untuk menciptakan gelembung besar untuk menyelimuti sekeliling. Gelembung itu terus menyusut, menekan suan sin untuk melepaskan kekuatan tubuh sejati ice phoenix miliknya. Aura kehidupan dan roh primordialnya juga diserap oleh cermin es mendalam penyegel surga. Peri beku mimpi sebenarnya menggunakan kemampuan ilahi untuk memaksa aura dan kekuatan suan sin untuk mengaktifkan cermin es mendalam penyegel surga. Ia memancarkan kidingin misterius yang ditelan oleh pola dewa di pintu es seperti spons yang menyerap air. Diagram burung dewa menjadi semakin hidup, suan guang berkedip dan melebarkan sayapnya seolah ingin terbang. Pintu es misterius juga terbuka sedikit demi sedikit, mengeluarkan cahaya suci dan sangat dingin. Peri mimpi beku, kamu mendekati kematian. Sufang meraung dan menyerbu ke dalam pusaran air. Di dalam dunia air, Sufang segera merasakan kekuatan air yang menakjubkan. Belenggu yang melonjak dan tekanan datang dari segala arah, membuatnya menanggung tekanan yang sangat besar. Sufang seperti daun di tengah lautan badai. Otot dan tulangnya, di bawah tekanan dan tekanan yang sangat besar, berderak dan pecah, seolah-olah akan hancur kapan saja. Kulitnya pecah-pecah satu demi satu, darah merembes keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang ombak dasyat melonjak dari pusaran air, menghantam tubuh Sufang dengan momentum gelombang badai yang menghantam pantai. Dan up of gelombang. Dampak yang sangat besar menyebabkan Sufang mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terlempar, melayang di sepanjang gelombang pusaran air. Kekuatan air dan kekuatan hukum mengalir ke dalam tubuhnya, dengan ceroboh menyapu meridian dan dagingnya. Sufang. Ketika perisuan Xin melihat ini, dia merasa cemas. Namun, dia terbelenggu oleh aura pintu es dan dikelilingi oleh gelembung, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan air sungguh mengerikan. Setelah mimpi embun beku peri bertransformasi menjadi tubuh aslinya, kekuatannya lebih mengerikan daripada pembangkit tenaga listrik puncak alam Dao manapun. Bahkan roh primordial kedua dan dewa barbar penguasa iblis tidak akan bisa berbuat banyak. Sufang terkejut. Dia segera mengedarkan semua ki dan kekuatan sebenarnya di tubuhnya. Setelah diserap oleh pohon dunia, ia meletus dengan kekuatan dunia yin dan yang, menyatu dengan tubuhnya, mengubahnya menjadi sebuah dunia. Dalam sepersekian detik, Sufang berubah menjadi dunia kehampaan, seluas seribu kaki. Semua materi, kekuasaan, dan hukum di wilayah ini bukan lagi milik dunia, tetapi dikendalikan oleh Sufang. Kemudian, Sufang langsung bergegas ke dasar pusaran air. Kemampuan ilahi macam apa ini? Suara terkejut perifrost dream datang dari deru ombak. Segera setelah itu, fiery frost dream mencibir dengan jijik, di bawah kekuatanku, semua kemampuan ilahi akan runtuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Fiery frost dream mengendalikan gelombang demi gelombang-gelombang badai, luas dan bergejolak, tanpa henti menyerang dunia Sufang. Dunia Sufang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hancur selapis demi selapis. Fiery gelombang Sufang menarik kekuatan dunia dan kemudian bangkit melawan langit, melepaskan diri dari belenggu pusaran air. Tawa dingin perifrost dream datang dari pusaran air raksasa, Suansin, apakah kamu melihatnya? Sudah ku bilang berkali-kali bahwa orang-orang di dunia ini tidak bisa dipercaya. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka hanya tahu cara lari ke arah mereka. Hidup, mengapa mereka peduli dengan kehidupan dan kematian seorang wanita? Kamu belum pernah mencintai, jadi bagaimana kamu tahu? Peri Suansin tersenyum tipis. Dia terlihat sangat lemah, tapi dia tetap mempertahankan ketenangannya. Tanpa diduga, Fiery Frost Dream seperti seekor kucing tua yang ekornya telah diinjak. Dia dengan marah meraung, jika bukan karena seorang kultifator, saya pasti sudah menembus belenggu dunia besar puluhan ribu tahun yang lalu dan pergi ke berbagai dunia. Saya ingin mendapatkan warisan dewa dan lalu pergi ke alam dewa untuk menemukan orang tak berperasaan itu untuk menyelesaikan rekening. Peri Suansin terkejut. Bahkan Sufang, yang berada di udara, terkejut. Dia tidak menyangka monster tua seperti Nyonya Frozen Dream akan memiliki masa lalu seperti itu. Dai Yi dan Aotian Changhen, Fiery Frost Dream dan seorang kultifator, antara Rasroh dan seorang kultifator, tidak akan ada akhir yang baik. Sufang menghela nafas dalam hatinya. Saat berikutnya, dia membalik tangan kanannya dan cermin suci asal muncul di telapak tangannya. Saya tidak peduli cerita mengejutkan macam apa yang Anda miliki, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Anda berani menyerang rekan dao saya, Sufang. Tidak peduli siapa Anda, saya tanpa ampun akan menekan Anda. Jika Fiery Frost Dream adalah seorang kultifator, Sufang tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, dia adalah tubuh roh, jadi cermin suci asal bisa digunakan. Alat dao macam apa itu? Tanpa menunggu Sufang menuangkan sembilan yang kisejati ke dalam cermin suci asal, peri beku mimpi merasakan aura menakutkan dari cermin ilahi dan langsung terkejut. Peri Suansin tiba-tiba mengirimkan jiwanya, Sufang, tunggu. Sufang terkejut, ada apa? Peri Suansin berkata, mimpi bekunyonya abadi ingin menggunakan tubuh sejati ice phoenix ku, tapi bagiku, ini adalah kesempatan besar. Peluang, bagaimana ini bisa menjadi peluang? Sufang, jangan lupa bahwa aku berkultifasi ganda denganmu dan ternoda oleh keberuntungan tertinggimu. Ada juga aura keberuntungan dari naga dan burung phoenix, jadi secara alami aku memiliki keberuntungan besar dan peluang besar. Namun, semakin besar peluangnya, semakin besar pula risikonya. Kali ini, meski terlihat berbahaya, sebenarnya ini adalah kesempatan besar bagi saya. Sufang benar-benar bingung. 1654 Setelah Peri Suansin dan Sufang bercakap-cakap melalui roh primordial mereka, Sufang sangat terkejut. Jadi ternyata, sejak kompetisi murid Dao, Lady Frozen Dream telah mengerahkan seluruh upayanya dan benda-benda roh serta sumber daya terbaik yang tak terhitung jumlahnya untuk memelihara Peri Suansin. Dia bahkan telah mengeluarkan kisejati miliknya untuk membantu Peri Suansin berkultifasi. Bakat Budidaya Peri Suansin selalu luar biasa. Dengan tambahan bantuan tubuh sejati Ice Phoenix dan Lady Frozen Dream, Budidayanya telah meningkat dengan cepat dari Alam Abadi Tiga Dao Sein ke puncak Alam Abadi Sembilan Dao Sein hanya dalam beberapa ratus tahun. Dengan gelar seperti itu, tidak bisa dikatakan tidak mengejutkan. Namun, dengan Budidaya Peri Suansin saat ini, menggunakan alat ilahi seperti cermin es mendalam penyegel surga masih jauh dari cukup. Selama Perang Besar Iblis Abadi, Sufang telah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Ketika Lady Frozen Dream mengetahui hal ini, dia merasakan ancaman besar. Dia tahu bahwa Sufang akan datang cepat atau lambat, jadi dia menyatukan Peri Suansin dengan cermin es mendalam penyegel surga untuk membuka pintu ke Alam Rahasia Murid Dao Dewa tanpa mempedulikan konsekuensinya. Peri Suansin tidak bisa melanggar perintah Lady Frozen Dream, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Lady Frozen Dream. Meskipun Lady Frozen Dream telah memutar otaknya, ada satu hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Selama kompetisi Murid Dao, Roh Primordial Peri Suansin telah terluka oleh serangan diam-diam Xiao Zhao Tian. Sufang telah memberikan Manik Asal Lembah Kegelapan kepada Peri Suansin untuk disembuhkan. Manik Asal Lembah Kegelapan adalah harta sihir tipe Roh Primordial tertinggi dari alam abadi besar. Di bawah pengaruh Manik Asal, tidak hanya Roh Primordial Peri Suansin dengan cepat sembuh, kekuatan Roh Primordialnya meningkat bahkan lebih cepat daripada kultivasinya. Selain itu, setelah menyatu dengan Cermin Es Misterius Penyegel Surga, Peri Suansin merasakan beberapa informasi samar dari artefak ilahi ini. Informasi ini memiliki segel yang sangat kuat, dan hanya Peri Suansin yang telah menyatu dengan esensi darah Ice Phoenix yang dapat merasakannya. Bahkan dengan kekuatan luar biasa dari mimpi Beku Peri dan bertahun-tahun yang dihabiskan di Cermin Es mendalam Penyegel Surga, masih sulit baginya untuk merasakan apapun darinya. Dari informasi yang diperolehnya, Cermin Es mendalam Penyegel Surga bukan hanya artefak ilahi, tetapi juga berasal dari vaksi kuat di dunia segudang. Selain digunakan untuk menyerang, itu juga mewakili identitas murid vaksi tersebut, dan ada kekuatan suci mengerikan yang tersegel di dalamnya. Peri Suansin juga meminjam kekuatan ilahi roh primordial yang kuat dari mutiara vital lembah kegelapan dan kekuatan ilahi Cermin Es Suan Penyegel Surga. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ruang yang dituju oleh pintu es bukanlah suatu bidang tau atau alam rahasia yang ditinggalkan oleh dewa, tetapi ruang waktu yang jauh dan misterius. Dengan mengaktifkan kekuatan suci yang tersegel di dalam cermin es mendalam penyegel surga, seseorang dapat membuka pintu es dan pergi ke ruang waktu misterius itu. Dengan artefak ilahi sebagai tanda yang mewakili identitas dan kekuatan suci seseorang yang tersegel di dalamnya, tidak sulit untuk menebak di mana ruang waktu misterius menuju melalui pintu es itu. Alam Surgawi Alam Surgawi, tempat yang dituju oleh pintu es sebenarnya adalah alam ilahi. Mendengar kata-kata perisuan Sin, hati Sufang sangat terkejut, tidak bisa mempercayainya. Sufang, indraku tidak salah, jadi aku ingin bertaruh. Suara roh primordial perisuan Sin dipenuhi dengan ketegasan dan ketegasan yang tak tertandingi. Sufang dengan datar berkata, tidak, hanya berdasarkan informasi yang tidak jelas dan dugaanmu terlalu berisiko. Jalur kultivasi, bagaimana tidak ada resiko? Anda dapat mengambil risiko lagi dan lagi, bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk saya. Apakah menurut Anda saya, Suan Sin, adalah sejenis cabang emas dan daun giyok yang tidak tahan melihat angin dan hujan? Tanpa diduga, perisuan Sin kali ini sangat tegas. Sufang, kamu memiliki ambisi, keberanian, bakat, dan keberuntungan, sehingga kamu mampu bangkit dari dunia kecil dan tumbuh hingga menjadi seperti sekarang ini, menjadi sosok yang tiada taraf di dunia besar. Saya, Suan Sin, tidak memiliki ambisi dan keberanian Anda. Saya bersedia menjadi wanita Anda selama sisa hidup saya dan dilindungi oleh Anda. Namun, dunia berubah lagi dan lagi, dan malapetaka akan datang. Bagaimana Anda bisa melindungi saya? Aku hanya bisa menjadi beban dan bebanmu. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Aku tidak ingin menjadi bebanmu, dan aku tidak ingin menjadi fas bungamu. Saya, Suan Sin, memiliki bakat dan peluang. Aku tidak bisa ditinggalkan olehmu. Saya harus mengikuti jejak Anda dan menjadi pendukung kuat Anda, bukan beban atau fas Anda. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Perisuan Sin menunjukkan semangat kepahlawanan yang tidak dimiliki banyak pria. Keyakinannya yang kuat mengejutkan Su Fang. Tetapi, petik 2. Su Fang ragu-ragu sejenak, dia bisa menghentikan Perisuan Sin, dan Perisuan Sin pasti akan menuruti keinginannya. Namun, Perisuan Sin memiliki keyakinan dan impiannya sendiri. Apa gunanya memaksanya untuk tetap di sisinya? Perisuan Sin tiba-tiba tersenyum, Su Fang, kamu tidak khawatir aku akan melampauimu dan membuatmu kehilangan muka, bukan? Su Fang terdiam. Saat Perisuan Sin dan Su Fang sedang berkomunikasi dengan roh primordial mereka, pola burung dewa di pintu es menjadi lebih hidup, seolah-olah ia akan melebarkan sayapnya dan terbang kapan saja. Pintu es mengeluarkan bunyi, KKK, seolah hendak terbuka. Pintu masuk ke alam rahasia bidang dao dewa akan segera dibuka. Sedikit lagi, Perifrozen Dream sangat bersemangat. Dia tidak ragu-ragu untuk mendorong kekuatan sucinya, dan kekuatan air suci yang melonjak meletus dari pusaran air, menekan gelembung yang membelenggu Perisuan Sin dari segala arah. Puff, gelombang. Perisuan Sin tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah, dan auranya tiba-tiba melemah hingga ekstrim. Peri mimpi beku, jika aku tidak membunuhmu kali ini, aku, Su Fang, bersumpah bahwa aku bukan manusia. Su Fang mengeluarkan raungan marah, dan sembilan yang Zen Qi di tubuhnya berputar dengan gila-gilaan, hendak mendesak cermin suci asal untuk membunuh Peri mimpi beku dalam satu gerakan. Tiba-tiba gelombang. Darah yang dimuntahkan Perisuan Sin mendarat di cermin es mendalam penyegel surga, dan cermin es mendalam melepaskan kekuatan ilahi es yang menakutkan, membombardir pintu es. Pola burung dewa di gerbang es tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengguncang langit dan bumi. Kemudian, ia terbang keluar dari gerbang es dan berputar sekali sebelum melayang di depan gerbang es. Itu seperti binatang dewa yang turun, agung dan menakjubkan, memancarkan aura suci dan mulia tertinggi. Ledakan. Pintu es terbuka dengan suara keras. Cahaya putih menyelaukan Perisuan Sin menatap pintu es, matanya dipenuhi kegugupan yang tak tertandingi, tetapi juga kegembiraan dan harapan yang tak tertandingi. Itulah warisan Tuhan. Ceritan Perifrozen Dream datang dari pusaran air, dan kemudian tubuh utamanya dengan cepat mengembun dari laut dan bergegas menuju Perisuan Sin. Setelah kehilangan kendali Frozen Dream, pusaran air besar itu segera runtuh dan melonjak ke segala arah, memicu gelombang demi gelombang yang bergejolak. Setelah lebih dari 10 juta tahun, Tuhan ini akhirnya membuka pintu ini. Perifrozen Dream melewati penghalang seperti gelombang dan melihat ke pintu es yang terbuka dengan ekspresi bersemangat, dan matanya berkedip dengan cahaya yang sehat dan segar. Feng Ming Tian, kamu pernah menggunakan semua metodemu untuk membuka warisan dewa, tetapi akhirnya aku membukanya. Selama saya mendapatkan warisan dewa, saya akan mampu menembus belenggu dunia besar dan memasuki alam dewa. Saat aku menemukan orang yang tidak berperasaan sepertimu, aku akan mencabut urat dagingmu, mengupas kulitmu, dan menggiling tulangmu hingga menjadi debu. Setelah Firefrozen Dream mengertakkan giginya sejenak, dia bergegas menuju gerbang es tanpa ragu-ragu. Saat dia mendekati pintu es, ledakan aura yang sangat kuat yang dipenuhi dengan keilahian menyapu keluar dari pintu es. Meskipun budidaya Perifrozen Dream telah mencapai puncak alam dao, dia seperti setetes air di depan aura ini. Tubuhnya segera roboh dan berubah menjadi percikan air yang menyapu kembali, menghancurkan penghalang gelembung dan membuatnya terbang puluhan mil jauhnya. Hua Gelombang Firefrozen Dream memiliki tubuh roh air, jadi meskipun tubuhnya hancur, dia dengan cepat membentuk yang baru. Namun, auranya saat ini tidak bersemangat dan dia tampak seperti terluka parah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, keterkejutan, kekhawatiran, dan keengganan. Aura yang dilepaskan dari pintu es langsung menyelimuti Peri Suansin. Aura ini adalah bencana bagi peri beku mimpi, tetapi bagi Peri Suansin, itu seperti hujan lebat. Aura tersebut mengandung kekuatan pembaptisan yang aneh, menyebabkan kekuatan Ice Phoenix, Kisejati, Roh Primordial, dan kekuatan hidup yang baru saja dikonsumsi Peri Suansin kembali normal hanya dalam beberapa tarikan napas. Selain itu, ia terus meningkat, melampaui puncak alam dao dan memasuki tahap awal alam dao. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menghabiskan 10 juta tahun dan menggunakan seluruh darah dan keringat saya untuk membuka warisan dunia rahasia, bagaimana itu bisa jatuh ke tangan Suansin? Saya tidak bersedia. Untuk membuka gerbang es dan mendapatkan warisan dewa di dalamnya, Fiery Frost Dream telah menghabiskan 10 juta tahun dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia akan berhasil, kecelakaan seperti itu telah terjadi, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh dari awan ke dalam lubang lumpur. 10 juta tahun darah dan keringat terbuang sia-sia, bagaimana dia bisa rela? Hua! Peri beku mimpi berubah menjadi aliran air yang mengalir menuju Peri Suansin. Dia sebenarnya berencana membunuh Peri Suansin dan kemudian memasuki pintu es. Tiba-tiba, dari gerbang es, menyatu dengan burung dewa. Burung dewa yang awalnya tak bernyawa tiba-tiba membuka matanya, dan aura tertinggi secara spontan muncul, seolah-olah ia sedang memandang rendah dunia. Burung dewa mengepakkan sayapnya, memicu badai yang membuat Peri Beku mimpi terbang lagi. Kali ini, lukanya lebih serius. Itu seperti seekor capung yang mencoba mengguncang pohon. Kepalanya pecah hingga berdarah, namun pohon itu tetap tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, Su Fang pun kaget. Sembilan yang kesejati di tubuhnya bersirkulasi dengan kekuatan penuh, siap mengaktifkan kekuatan cermin suci asal kapan saja untuk menghancurkan burung dewa dan pintu es. Siapa kamu? Kamu benar-benar dapat menyatu dengan token percobaan dan membuka gerbang teleportasi untuk kembali ke sekte. Mata burung ilahi bersinar dengan ketidakpedulian dan mendarat di tubuh Peri Suan Sin. Sebuah suara yang sepertinya datang dari dunia lain keluar dari mulutnya. Su Fang, Peri Suan Sin, dan Peri Frozen Dream semuanya bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka merasa ini luar biasa. Di bawah kekuatan ilahi tertinggi, Peri Suan Sin mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata, Senior, bolehkah saya bertanya siapa Anda dan dari sekte mana sekte Anda berasal? 1655. Sepertinya kamu tidak sengaja membukanya. Melihat kamu memiliki garis keturunan Ice Phoenix dan telah mengembangkan tubuh sejati Ice Phoenix, orang ini akan dengan sabar menjelaskannya untukmu. Tatapan burung ilahi menyapu cermin es mendalam penyegel surga dan merasakan aura Ice Phoenix di dalam, berbicara dengan suara yang agung. Orang ini berasal dari klan kuno Phoenix suci di berbagai dunia. Saya bertanggung jawab atas ujian para murid klan. Nama saya Feng Wu Yang. Klan kuno Divine Phoenix bukanlah sebuah kekuatan dari sebuah dunia besar, melainkan salah satu dari empat klan kuno Divine Beast dari berbagai dunia. Seperti yang diharapkan, kamu berasal dari alam ilahi. Peri Suan Sin sangat terkejut. Su Fang sangat terkejut. Melihat bahwa dewa ini tidak memiliki niat buruk, dia telah menempatkan cermin suci asal ke dalam istana daol langit dan bumi. Jika dewa bernama Feng Wu Yang ini telah menemukan cermin suci asal, tubuh aslinya tidak akan ragu untuk turun ke dunia besar melalui pintu Feng Yi. Sedangkan untuk Fahiri Frozen Dream, dia telah benar-benar berubah menjadi balok kayu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Suara dari tubuh burung dewa melanjutkan, pintu es yang kamu buka disebut pintu Feng Yi. Itu adalah jalur spasial bagi para murid klan kuno Phoenix Ilahi untuk pergi keluar untuk ujian. Cermin es yang mendalam ini adalah artefak ilahi standar klan kuno Phoenix Ilahi dan digunakan sebagai tanda identitas. Anggota klan kuno Phoenix Ilahi akan dikirim ke dunia besar untuk diuji ketika mereka masih muda. Hanya dengan menyelesaikan uji coba dan mencapai tingkat kekuatan tertentu mereka dapat mengaktifkan cermin es yang sangat besar dan membuka pintu Feng Yi untuk kembali ke klan. Saya tidak tahu klan mana yang kehilangan cermin es mendalam yang Anda aktifkan, tapi saya tidak berharap Anda bisa mengaktifkannya. Yang ini sudah diperingatkan, jadi saya mengirimkan surat wasiat saya untuk datang dan melihatnya. Perisuan Xin dan Su Fang tiba-tiba menyadari. Tubuh perifrozen dream, yang terkondensasi dari air, terangkat dan gemetar dengan keras. Matanya dipenuhi amarah, penghinaan, frustrasi, dan kebencian yang ekstrim. Feng Ming Tian. Jadi selama ini kamu berbohong padaku. Kamu menggunakan token identitas klanmu untuk menipuku. Kamu bilang kamu bisa menggunakan cermin esuan untuk membuka dunia rahasia yang ditinggalkan oleh para dewa di dunia besar. Lalu, kamu memberiku cermin esuan untuk menipuku agar mempercayaiku. Kamu dan menghilangkan yin primordialku. Dengan bantuan yin vital tubuh rohku, kamu menerobos ke puncak dunia besar, tetapi kamu pergi ke alam dewa sendirian, dan tidak pernah kembali. Yang menggelikan adalah aku benar-benar menanggapi kata-katamu dengan serius. Selama ribuan tahun, aku menggunakan segala macam metode untuk mencoba dan membuka pintu Feng Yi. Pada akhirnya, aku akhirnya menemukan jalan. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Sebenarnya menjadi seperti ini. Feng Ming Tian, jika aku melihatmu suatu hari nanti, aku pasti akan melahap darah dan dagingmu dan menyiksa jiwamu selamanya. Ferry Frozen Dream tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya, dan lapisan api menyala di dalam tubuhnya. Cahaya ilahi bersinar di mata burung dewa dan menyapu tubuh perisuansin. Matanya menunjukkan ekspresi pujian. Kehendak Dewa Klan Phoenix Ilahi yang disebut Feng Wu yang melanjutkan, saya tidak menyangka bahwa seorang kultifator dari dunia besar benar-benar dapat mengolah tubuh asli Phoenix S. Terlebih lagi, dengan kekuatan lemah dari seseorang yang baru saja memasuki alam dao, Anda dapat mengaktifkan cermin S. Suan dan membuka pintu Feng Yi. Anda telah berkultifasi kurang dari 100 ribu tahun dan bakat Anda benar-benar luar biasa. Di berbagai dunia, Anda dapat dianggap jenius. Suan Xin membungkuk dan berkata, terima kasih banyak atas pujian Tuhan. Feng Wu yang melanjutkan, kursi ini bertanya padamu, apakah kamu bersedia bergabung dengan Klan Phoenix Ilahi? Selama Anda setuju, kursi ini dapat membawa Anda melewati pintu Feng Yi dan langsung memasuki Klan Phoenix Suci. Anda memiliki garis keturunan Ice Phoenix dan sangat langka di Klan Divine Phoenix. Anda pasti akan banyak diasuh oleh klan. Bergabung dengan Klan Phoenix Ilahi. Peri Suan Xin terkejut. Tak lama kemudian, jantungnya mulai berdebar kencang saat dia bertanya, saya adalah seorang kultifator dari dunia besar dan baru saja memasuki dao. Apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi anggota Klan Phoenix Ilahi? Klan Phoenix Ilahi di berbagai dunia adalah manusia dengan garis keturunan Phoenix Ilahi. Anda memiliki darah esensi Ice Phoenix, jadi secara alami Anda memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Klan Phoenix Ilahi. Adapun budidaya Anda, selama Anda memasuki dunia yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung dengan Klan Phoenix Ilahi, Anda akan segera mencapai tingkat dewa. Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Peri Suan Xin memandang Su Fang dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Dia kemudian memohon kepada burung dewa, Tuan, bakat rekan dao saya luar biasa dan merupakan jenius nomor satu di dunia besar. Bisakah dia bergabung dengan Klan Phoenix Suci bersama saya? Teman dao. Feng Uyang bahkan tidak memandang Su Fang dan tersenyum jijik. Feng Uyang berkata, tidak peduli betapa luar biasanya para penggarap dunia besar, mereka semua adalah semut. Mengapa saya harus peduli pada mereka? Saya melihat Anda memiliki garis keturunan Ice Phoenix dan akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Sayang sekali meninggalkanmu di dunia yang hebat, jadi aku memutuskan untuk membawamu ke banyak sekali dunia. Mengapa saya harus membawa semut? Perisuan Xin sedikit ragu-ragu. Matanya dipenuhi kengganan. Feng Uyang berkata dengan tidak senang, karena perubahan di langit dan bumi, memasuki berbagai alam melalui pintu Feng Yi akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan suci kursi ini. Kursi ini tidak punya banyak waktu. Saya akan memberi Anda yang lain sepuluh napas waktu untuk dipertimbangkan. Jika Anda masih belum dapat mengambil keputusan, kursi ini akan segera kembali ke alam segudang dan pintu Feng Yi akan ditutup sekali lagi. Suan Xin, Su Fang terbang mendekat. Karena kamu punya kesempatan ini, kamu harus menggenggamnya rat-rat. Bukankah ini impianmu? Pergi ke banyak sekali dunia terlebih dahulu. Tidak akan lama lagi aku akan pergi ke berbagai dunia untuk menemukanmu. Pergi ke berbagai dunia. Feng Uyang mencibir dengan jijik. Jika kamu ingin memasuki banyak sekali dunia, kamu harus pergi ke ujung dunia besar. Hanya dengan begitu kamu dapat memasuki alam dewa. Namun karena perubahan di dunia, energi spiritual telah ditekan. Kesulitan memasuki akhir dunia telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Bahkan dewa biasa pun kesulitan untuk masuk dan keluar dari Ascension Pool, apalagi Anda. Su Fang tersenyum dingin mendengar ejekan dewa tetapi tidak membantahnya. Peri Suan Xin berkata dengan bangga, Tuanku, Rekan Dao saya bukanlah seorang kultifator biasa. Dia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh dewa. Burung ilahi mencibir dengan jijik dan tidak berbicara lagi. Peri Suan Xin tidak lagi ragu-ragu. Tuanku, saya setuju untuk mengikuti Anda ke alam dewa. Itu bagus. Peri Suan Xin memandang Su Fang, matanya dipenuhi kengganan dan kelembutan. Dia berkata dengan lembut, Su Fang, aku akan pergi dulu dan menunggumu di berbagai dunia. Meskipun Su Fang sangat enggan, dia juga sangat senang atas kesempatan Suan Xin. Dia berkata, Pergilah, aku akan menjaga senior Suan Yintian untukmu. Saat Anda pergi ke alam dewa, Anda juga harus menjaga diri sendiri. Ayo pergi. Begitu suara Feng Wu yang turun, Suan Guang mendarat di cermin es mendalam penyegel surga. Kemudian, aura dewa pelindung dilepaskan dari cermin es yang sangat besar dan melilit Peri Suan Xin. Tuanku, mohon tunggu sebentar. Saya memiliki beberapa artefak dao dari dunia besar. Artefak itu tidak berguna setelah saya pergi ke berbagai dunia. Izinkan saya memberikannya kepada rekan dao saya. Peri Suan Xin menembakkan Suan Guang yang dingin dan melepaskan mutiara asal lembah yang mendalam dan kaisar iblis elang hitam. Mereka menyapu ke arah Su Fang. Suan Xin meninggalkan kuali hukuman petir dan klon hukuman petir di dunia internal artefak dao di kedalaman tubuhnya. Dengan klon Su Fang di sisinya, Peri Suan Xin akan merasa nyaman. Entah berapa puluh ribu tahun lagi sebelum mereka berdua berpisah kali ini. Selanjutnya, Peri Suan Xin pergi ke dunia surgawi sendirian. Dengan klon Su Fang di sisinya, dia tidak akan merasa kesepian. Dan klon yang terutama mengolah tubuh asli atribut petir ini membutuhkan kuali hukuman petir untuk mengolahnya. Oleh karena itu, Peri Suan Xin juga meninggalkan kuali hukuman petir. Peri Suan Xin dilindungi oleh aura dewa saat dia terbang menuju pintu Feng Yi. Saat dia hendak menghilang dalam cahaya putih yang menyilaukan, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Su Fang dengan enggan. Air mata mengalir di matanya saat dia membisikkan sesuatu kepada Su Fang dao. Namun, suaranya tidak lagi terdengar. Su Fang tahu dari bentuk mulut Peri Suan Xin apa yang ingin dia katakan, aku akan menunggumu. Tiga kata sederhana dan biasa ini menyebabkan hati Su Fang melonjak karena emosi. Setelah Peri Suan Xin menghilang dari pintu Feng Yi, Su Fang merasa seolah-olah sesuatu yang sangat penting dalam takdirnya tiba-tiba menghilang. Hatinya sakit. Melihat ke arah dalam pintu Feng Yi, mata Su Fang bersinar dengan keyakinan dan tekat, Suan Xin, tunggu saja. Saya pasti akan pergi ke alam dewa. Gerbang Feng Yi perlahan ditutup. Tepat pada saat ini, Peri Frozen Dream tiba-tiba berteriak, tunggu. Suara agung Feng Wu yang datang dari burung ilahi, apa yang ingin kamu katakan? Peri mimpi beku berkata, Tuan, tolong bawa saya bersamamu ke alam dewa. Feng Wu yang berkata dengan acuh tak acuh, membawamu bersamaku. Mengapa? Firei Frozen Dream mengertakan gigi dan berkata, jutaan tahun yang lalu, murid klan Phoenix Suci mu, Feng Ming Tian, yang juga pemilik cermin es yang mendalam, menggunakan kata-kata manis untuk membujukku dan meminjam yin primordial tubuh rohku untuk kembali ke alam dewa. Saya ingin pergi ke klan Phoenix Suci di alam dewa untuk menemukan Feng Ming Tian dan meminta penjelasan darinya. Feng Ming Tian gagal menyelesaikan misi percobaannya dan memberikan cermin es yang mendalam kepada orang luar. Ini adalah kejahatan besar. Ketika orang ini kembali ke klan, orang ini pasti akan menyelidiki dengan jelas. Apa yang kamu? Anda hanyalah tubuh roh air yang tidak lengkap. Anggota klan Divine Phoenix yang menyukaimu adalah kehormatan tertinggimu. Anda sebenarnya ingin meminta penjelasan. Enyahlah. Feng Wu yang dengan dingin berteriak dan semburan kekuatan ilahi meletus, membuat peri beku mimpi terbang dan menghancurkan tubuhnya sekali lagi. Meskipun peri beku mimpi dianggap sebagai ahli puncak alam dewa, di mata para dewa alam dewa, dia tidak berbeda dengan seorang dewa yang memandang manusia fana. Mengapa mereka peduli padanya? Gerbang Feng Yi ditutup dengan keras dan burung dewa terbang kembali ke gerbang es, sekali lagi berubah menjadi diagram burung dewa yang terbuat dari tanda dewa. Feng Ming Tian, klan Phoenix Suci. Hahaha, peri beku mimpi membentuk kembali tubuhnya. Setelah menerima pukulan berat, dia sepertinya kehilangan akal sehatnya. Dia meneriakkan nama Feng Ming Tian dan klan Phoenix Suci pada suatu saat dan tertawa terbahak-bahak pada saat berikutnya. Melihat kegilaanmu, Suan Xin tidak menderita kerugian apapun pada akhirnya dan malah mendapatkan kesempatan besar. Aku akan melepaskanmu kali ini, Sufang memandangi peri beku mimpi yang gila dan merasa kasihan padanya, tapi juga kebencian padanya. Saat Sufang hendak pergi, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat kolam tidak jauh dari gerbang Feng Yi. Ia melihat bunga teratai di tengah kolam, serta nyala api yang menyala di tengah bunga teratai. Apa itu? Sufang memperlihatkan tatapan penuh semangat. Pada saat ini, Fahiri Frozen Dream tiba-tiba berteriak, Sufang, yang ini akan membuat kesepakatan denganmu. 1656. Kamu ingin membuat kesepakatan denganku. Sufang terperangah dengan kata-kata Elder Frozen Dream. Kemunculan Elder Frozen Dream saat ini bukan karena dia kehilangan akal sehatnya karena keterkejutannya. Sebaliknya, setelah kegilaan sesaat, mata peri beku mimpi menjadi sangat tenang dan ada jejak tekat di dalamnya. Penatua Frozen Dream dengan tegas berkata, itu benar, Tuan ini ingin membuat kesepakatan denganmu. Sufang sangat bingung dan bertanya, apa masalahnya? Penatua Frozen Dream mengucapkan kata demi kata, Tuan ini ingin Anda berjanji kepada saya bahwa ketika Anda naik ke surga, Anda akan pergi ke klan Phoenix Suci dan membunuh Feng Ming Tian. Tidak. Jangan biarkan dia mati segera, buat dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara Elder Frozen Dream mengandung sedikit rasa dingin, menyebabkan Sufang menggigil tanpa sadar. Namun, Sufang dapat memahami suasana hati Elder Frozen Dream saat ini. Spirit Rache tidak akan mudah jatuh cinta. Begitu mereka melakukannya, mereka akan membayar semuanya. Butterfly Dimon Dai Yi seperti ini, dan Elder Frozen Dream juga seperti ini. Situasi Dai Yi sedikit lebih baik. Dia telah disegel oleh Konstelasi Sembilan Surga selama 100 ribu tahun sebelum secara kebetulan dibebaskan oleh Sufang. Terlebih lagi, Ao Tian Changhen tidak benar-benar meninggalkannya. Jika bukan karena Ao Tian Changhen yang memohon padanya, Dai Yi pasti sudah ditekan oleh Konstelasi Sembilan Surga dan Ao Tian Changhen akan dipenjara di Proud Sky Peak selama 100 ribu tahun. Dibandingkan dengan Dai Yi, situasi Elder Frozen Dream bisa dikatakan menyedihkan. Dia telah ditipu oleh murid percobaan klan Phoenix Ilahi, Feng Ming Tian, dan telah kehilangan Yin Primordial paling berharga dari klan roh. Dia bahkan dengan bodohnya menganggap Sekte Feng Yi sebagai harapannya. Dia telah menghabiskan ribuan tahun mencoba yang terbaik untuk membuka pintu Dao Dewa yang tidak ada. Setelah ditipu seperti ini, bisa dibayangkan betapa dalam kebencian Elder Frozen Dream terhadap Feng Ming Tian. Su Fang berkata, Permusuhan yang begitu dalam, mengapa kamu tidak membalasnya secara pribadi? Nyonya tua Frozen Dream dengan dingin berkata, Jika saya bisa naik ke alam dewa, mengapa saya harus mencoba segala cara untuk mendapatkan warisan dewa? Saya ditipu oleh Feng Ming Tian dan kehilangan tubuh roh primordial Yin saya. Ini juga berarti bahwa saya telah sepenuhnya kehilangan kemungkinan untuk naik ke alam dewa. Terlebih lagi, saya tidak jauh dari akhir hidup saya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku akan naik ke alam dewa? Jika tidak ada seorang pun di dunia besar yang bisa naik ke alam dewa, maka tidak apa-apa. Jika ada seorang kultifator yang bisa keluar dari ujung dunia, orang itu pasti Anda. Su Fang tersenyum dingin. Kau menganggapku sangat tinggi, tapi, bahkan jika aku bisa naik ke alam dewa, surganya sangat besar. Dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa menekan dewa dari klan Phoenix Ilahi Kuno? Kamu memiliki keberuntungan yang besar. Kamu naik ke dunia abadi dari dunia yang lebih rendah. Hanya dalam 2000 tahun, kamu dapat tumbuh dari seorang kultifator yang naik menjadi ahli puncak di dunia besar. Secara alami, kamu juga dapat dengan cepat naik ke dunia yang lebih tinggi. Alam dewa, selama Anda punya cukup waktu, Anda pasti akan memiliki kekuatan untuk menekan Feng Ming Tian. Su Fang berkata, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu bersekongkol melawan rekan daoku. Kamu sangat gila. Untunglah aku tidak menekanmu. Mengapa aku harus membantumu? Inilah kesepakatan yang akan aku buat denganmu. Aku akan memberimu sesuatu yang tidak akan bisa kamu tolak. Apakah begitu? Lalu saya menantikannya. Su Fang tersenyum malu, tidak mengingatnya. Seni energi kelas dewa, kemampuan ilahi, dan bahkan benda dewa tidak dapat menggerakkan hati Su Fang. Benda roh dan sumber daya terbaik di dunia besar tidak terlalu berguna baginya. Tentu saja, dia tidak akan tergoda dengan tawaran Immortal Frozen Dream. Tiba-tiba gelombang. Immortal Frozen Dream membuat gerakan meraih ke arah kolam tidak jauh dari situ. Hati seperti api pada bunga teratai dan bunga teratai di bawahnya terbang keluar dari kolam dan menuju telapak tangannya. Ini, petik 2. Su Fang menggunakan kemampuan lingkarannya yang hebat untuk merasakan hati. Dia menemukan bahwa jantungnya yang seperti api masih berdetak tanpa henti. Selain itu, api yang tersebar mengandung kekuatan ilahi tipe api yang tak tertandingi dan aura yang kuno. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah aura hatinya sama persis dengan mimpi beku abadi. Mereka berasal dari sumber yang sama. Itu jelas merupakan bagian dari tubuh Immortal Frozen Dream. Rasroh tipe air sebenarnya memiliki hati yang seperti api. Su Fang belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Bunga teratai yang menopang jantung juga merupakan benda roh yang itu memancarkan aura ilahi yang murni. Itu sebenarnya adalah benda roh tingkat dewa. Aku tidak seperti yang kamu lihat sekarang. Aku adalah benda roh tipe air. Biarkan aku menunjukkan kepadamu tubuh asliku. Tubuh Immortal Frozen Dream tiba-tiba hancur, berubah menjadi danau selebar 300 meter. Ombak biru beriak dan lapisan kabut roh melayang di permukaan danau. Hua gelombang. Percikan air naik dari danau dan dengan cepat mengembun menjadi bentuk humanoid dari mimpi beku abadi. Danau, sebuah danau benar-benar bisa berubah menjadi tubuh roh. Su Fang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tidak mampu menutupnya untuk waktu yang lama. Adegan ini benar-benar di luar pemahamannya, sungguh tak terbayangkan. Pada permulaan dunia besar, hujan ilahi turun dari langit dan membentuk sebuah danau. Terlebih lagi, ada gunung berapi di dalam danau tersebut. Jadi, saya mengetahui asal mula dunia besar air dan api. Setelah bertahun-tahun berevolusi, saya memperoleh kesadaran dan menjadi tubuh roh air dan api. Setelah puluhan juta tahun berkultivasi, saya bisa bertransformasi menjadi wujud manusia. Sejak saat itu, saya mulai berkultivasi dan menjadi seorang kultivator. Akhirnya, saya memasuki dao dan menjadi ahli alam dao. Hidupku hidup berdampingan dengan dunia hebat. Tubuhku pada awalnya sempurna dan tanpa celah. Namun, aku bertemu Feng Ming Tian, dan sejak saat itu, nasibku berubah total. Pada titik ini, mata frozen dream bersinar dengan cahaya dingin. Feng Ming Tian memiliki bakat tak tertandingi yang berkuasa di dunia besar. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan dirimu yang sekarang pun lebih rendah. Setelah sebuah kesempatan bertemu, dia mulai mengejarku dengan gila-gilaan dan bahkan memberiku cermin es yang mendalam. Dia mengatakan bahwa jika saya menggunakan cermin untuk membuka pintu Feng Yi, saya akan bisa mendapatkan warisan dari ahli besar alam dewa. Pada saat itu, kekuatanku sudah setengah langkah menuju alam dewa. Namun, kebijaksanaanku tidak berbeda dengan kebangkitan cinta pertama seorang gadis muda. Dengan sangat cepat, aku jatuh ke dalam sungai cinta dan tidak mampu melepaskan diri. Pertama kali saya berhubungan badan dengan Feng Ming Tian, saya memberikan yin primordial tubuh roh saya kepadanya. Pada saat itu, meskipun saya tahu bahwa vitalitas saya akan sangat rusak, dan saya tidak hanya akan kehilangan kehidupan yang hampir kekal, tetapi kultivasi saya juga akan menurun. Namun, saya tetap memberikan segalanya kepadanya tanpa penyesalan. Setelah mendapatkan yin primordialku, Feng Ming Tian menerobos batas dunia besar dan mencapai alam dewa. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membawaku untuk naik ke alam dewa, dan aku sangat percaya pada kata-katanya tanpa keraguan. Suatu kali, dia meninggalkanku, mengatakan bahwa dia akan membantuku menemukan benda roh yang dapat membantuku pulih. Siapa sangka dia tidak akan pernah kembali dan tidak akan ada kabar tentangnya. Sedangkan saya, dengan bodohnya saya menunggu dan menunggu. Saya menunggu lebih dari satu juta tahun sebelum memutuskan untuk mencarinya. Setelah mencari di dunia yang hebat, saya tidak dapat menemukan jejak Feng Ming Tian. Pada akhirnya, saya secara tidak sengaja mengetahui dari mulut para kultifator lain bahwa dia telah pergi ke alam dewa. Adapun masalah antara dia dan saya, dia menganggapnya sebagai urusan laki-laki dan memamerkannya di depan kultifator lainnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan menggambarkanku sebagai tubuh roh yang nakal dan tidak bermoral. Hampir semua orang di dunia besar mengetahui hal ini, tapi akulah satu-satunya yang tidak mengetahui apa-apa. Setelah menderita luka yang begitu parah, vitalitasku sekali lagi rusak parah dan aku menjadi tua dalam semalam. Bahkan tubuhku mengalami transformasi, tubuh es dan apiku terpisah. Separuh dari tubuh apiku disegel di sini olehku dan separuh badan air saya yang lain juga berubah menjadi es. Sejak saat itu, diriku yang asli telah mati dan dunia besar mempunyai mimpi beku abadi tambahan. Immortal Frozen Dream perlahan berkata, menceritakan kejadian masa lalu antara dia dan Feng Ming Tian dalam satu tarikan napas. Feng Ming Tian yang tidak tahu malu, orang yang begitu hina dan tidak tahu malu benar-benar pantas dibunuh. Mata Sufang memancarkan rasa dingin dan kebenciannya terhadap mimpi beku abadi semakin memudar. Setelah menghadapi hal seperti itu, karakter Immortal Frozen Dream secara alami terdistorsi. Tidak mengherankan kalau dia sangat membenci pria. Setelah beberapa saat, mimpi beku abadi menjadi tenang. Immortal Frozen Dream kembali ke penampilan sebelumnya dan dengan acu-ta'acu berkata, Aku tidak bercerita banyak padamu karena aku ingin menceritakan sebuah kisah padamu. Alasan mengapa saya mengatakan tubuh asli Tuhan ini adalah karena apa yang Tuhan ingin tukarkan dengan Anda adalah tubuh Tuhan ini. Ah! Sufang terkejut dan tercengang. Belum lagi Sufang sudah memiliki suansin di dalam hatinya, hanya memikirkan penampilan pucat Immortal Frozen Dream saja sudah membuat seluruh tubuh Sufang memancarkan rasa dingin. Menggunakan tubuhnya sebagai alat tawar-menawar. Kepala mimpi beku abadi ini benar-benar patah. Immortal Frozen Dream memahami pikiran Sufang dan segera menjadi marah. Dia dengan dingin berteriak, Nak, omong kosong apa yang kamu pikirkan. Bagaimana Tuhan ini bisa menjadi tak tertahankan seperti yang Anda pikirkan dan menggunakan kepolosan saya untuk berdagang dengan Anda? Sufang bingung dan bertanya, Lalu apa maksudmu? Immortal Frozen Dream berkata, Dari Anda dan Suansin, Tuhan ini dapat dengan mudah melihat bahwa tubuh Anda tidak hanya berada di alam lingkaran besar, namun juga mengandung yang ki dalam jumlah yang mencengangkan. Ini jelas bukan sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Bahkan mereka kultifator dengan tubuh yang murni dan goblin besar tidak akan memiliki yang ki tingkat tinggi. Tuhan ini dapat menyimpulkan bahwa Anda sedang mengembangkan metode budidaya yang ilahi. Sufang diam-diam terkejut, mimpi beku abadi ini layak menjadi roh yang ada bersama dunia luar. Terlebih lagi, dia pernah mencapai ketinggian seorang pesilat setengah dewa. Penglihatannya sangat tajam. Mimpi beku abadi dengan lemah berkata, Kamu tidak perlu panik. Meskipun yang kimu sangat bermanfaat bagi goblin besar, ras iblis, para ahli yang dibangkitkan, dan bahkan roh seperti Tuhan ini, hati Tuhan ini sudah seperti abu mati. Titik, bagaimana aku bisa punya ide tentangmu? Sufang tersenyum malu. Jadi kamu harus membutuhkan objek roh yang ilahi. Bagi saya, saya adalah makhluk roh langit dan bumi yang merupakan kombinasi air dan api. Setengah dari elemen api di tubuhku adalah makhluk roh yang langka, tidak hanya di dunia besar, tetapi bahkan di dunia segudang. Ini adalah apa yang Anda butuhkan untuk budidaya Anda. Kata-kata immortal Frozen Dream menyebabkan jantung Sufang berdebar-debar. Melihat hati yang seperti api itu, tatapannya menjadi panas terik. 1657 Selama Sufang mengolah yang meridian ke transformasi ke-6, dia akan dapat memasuki ruang waktu pusat cermin suci asal dan berkultivasi ganda dengan wanita misterius untuk mengaktifkan kekuatan cermin ilahi. Pada saat itu, bahkan jika dia menghadapi Sang Han, dia akan mampu membunuhnya dalam satu gerakan alih-alih menaruh semua harapannya pada penguasa abadi Ji Hong. Namun, bahkan sekarang, yang meridian ke-49 belum lahir. Dia masih berjarak 6 yang meridian dari transformasi ke-6. Jika dia benar-benar menyatu dengan bagian atribut api dari tubuh elder Frozen Dream untuk mengolah yang meridian, dia pasti akan memiliki lebih dari satu yang meridian. Ada juga bunga teratai yang menyegel hati api. Itu adalah harta surgawi-surga dan bumi yang disebut yang blood lotus. Tidak hanya berguna untuk mengolah transformasi 9 matahari 9, itu juga akan membawa manfaat besar bagi tubuh sejati teratai hitamnya. Penatua Frozen Dream melanjutkan, saya juga dapat memberi Anda setengah dari atribut air saya sebagai syarat kesepakatan. Bendaroh atribut air langka seperti itu pasti akan berguna bagi Anda di masa depan. Sufangda terkejut, jika kamu memberiku sebagian dari atribut airmu, bukankah kamu akan mati? Penatua Frozen Dream berkata dengan acu tak acu, sejak saya mengetahui bahwa saya ditipu oleh Feng Ming Tian, saya telah mati. Saya hanya bertahan sampai sekarang karena kebencian di hati saya. Saat ini, saya benar-benar kehilangan semua harapan untuk membalas dendam. Hatiku seperti abu mati, tidak akan lama lagi aku akan mati dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Daripada itu, lebih baik membuat kesepakatan denganmu dengan imbalan harapan balas dendam. Setelah itu, nada suaranya menjadi garang, bahkan jika kursi ini mati, aku akan membiarkan pengkhianat tak tahu malu ini, Feng Ming Tian, menerima hukuman yang pantas diterimanya. Sufang, berjanjilah padaku bahwa aku akan meninggalkan dunia ini dengan secerca harapan. Sekalipun Anda tidak dapat memenuhi janji Anda di masa depan, saya tidak akan menyalahkan Anda. Setelah mengatakan itu, Elder Frozen Dream tidak peduli apakah Sufang setuju atau tidak. Dia menghadap ke langit dan tertawa, apa itu cinta? Aku sangat membencinya. Tunggu, Sufang buru-buru menghentikannya. Sufang, bergabunglah denganku. Aku ingin melihat Feng Ming Tian mati di tanganmu dengan mataku sendiri. Nyonya Tuah Frozen Dream berteriak dengan keras sambil segera melepaskan Yuan spiritnya. Tubuhnya hancur dan kesadaran Yuan spiritnya runtuh, berubah menjadi danau. Meskipun itu masih merupakan danau roh yang berbeda, ia tidak lagi memiliki kesadaran apapun. hati yang diselimuti oleh yang belut lotus secara bertahap kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi bola api yang menyala-nyala. Nyala api ini bukanlah nyala api biasa. Itu adalah api roh bumi yang terbentuk ketika dunia besar terbentuk. Setelah bertahun-tahun dikultivasikan oleh Frozen Dream, itu telah menjadi api roh. Mendesah. Sufang menghela nafas berat. Dia jelas bukan orang yang berhati lembut. Tumbuh di dunia kecil hingga saat ini, dia telah lama mengasah hatinya menjadi sangat kejam. Selama itu bisa membantunya meningkatkan kekuatannya, apakah itu iblis, goblin besar, atau tubuh roh, dia tidak akan ragu untuk melahapnya. Namun, setelah memahami pengalaman Elder Frozen Dream, bagian lembut hati Sufang tersentuh. Dia tidak tahan untuk melahap Elder Frozen Dream. Dia tidak menyangka Elder Frozen Dream begitu tegas. Dia tidak mengizinkannya untuk menolak dan menghapus kesadaran Yuan spiritnya. Kapan aku menjadi begitu berhati lembut? Sufang tidak lagi ragu-ragu dan membawa danor roh yang dibentuk oleh tubuh roh Elder Frozen Dream, yang blut lotus, dan api tubuh roh ke dalam ethereal cauldron. Elder Frozen Dream, saya berjanji kepada Anda bahwa jika saya pergi ke Myriad Heavens suatu hari nanti, saya pasti akan membantu Anda menyingkirkan Feng Ming Tian. Sufang bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian meninggalkan Frozen Dream Deep Sky. Setelah terbang dengan pedang selama lebih dari tiga bulan, Sufang meninggalkan wilayah tengah alam es terluar dan mengeluarkan perahu terbang. Setelah mengaktifkan kapal terbang, Sufang mengeluarkan Feng Ling dan Tuoyu dan menyuruh mereka mengemudikan kapal terbang melewati es dan salju sementara dia sendiri memasuki dunia naga sejati. Pertama, telanlah yang blut lotus dan serang yang meridian ke-49. Sufang mengeluarkan yang blut lotus dan dengan hati-hati menghilangkan api roh bumi yang dibentuk oleh tubuh Elder Frozen Dream dan menyegelnya. Baru setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa yang blut lotus. Yang blut lotus adalah harta surgawi dari alam dewa. Itu berisi kekuatan suci elemen api yang sangat mengejutkan, seolah-olah berisi matahari. Api itu tidak kalah dengan api ilahi yang ditelan Sufang dalam kuali senjata yang mulia tungku ilahi. Selain itu, karena Elder Frozen Dream menggunakannya untuk menyegel api roh bumi, ia menyerap energi kehidupan di dalam api roh, menyebabkan yang blut lotus mengandung energi kehidupan dalam jumlah yang mencengangkan. Yang blut lotus memang layak menjadi harta karun dari alam dewa. Sufang sangat senang. Di masa lalu, Sufang memiliki pengalaman melahap teratai esensi urat api. Oleh karena itu, dia sudah memikirkan cara untuk menggunakan yang blut lotus. Sufang pertama-tama memeriksa yang meridian dan melihat bahwa yang meridian ke-49 akan berhasil dibentuk. Satu-satunya hal yang hilang adalah peluang. Menyerang yang meridian ke-49 membutuhkan peluang, dan yang blut lotus justru merupakan peluang untuk berhasil membentuk yang meridian ke-49. Oleh karena itu, saya tidak membutuhkan yang blut lotus secara keseluruhan. Beberapa kelopak saja sudah cukup. Sufang menyedot kelopak teratai ke dalam tubuhnya dan tiba di yang meridian ke-48. Ci, ci, ci. Energi yang murni keluar dari meridian yang membungkus kelopak teratai dan membakarnya. Kelopak teratai dengan cepat berubah menjadi api putih, tampak seperti matahari yang membara. Itu menyatu dengan energi yang murni dan diserap ke dalam yang meridian. Pohon dunia juga mulai menyerap api putih dengan gila-gilaan. Burung naga yang ditempatkan Sufang di istana daulangit dan bumi sepertinya sangat menyukai aura teratai darah yang ia menjerit riang dan terbang mengitari kelopak teratai yang terbakar, menelan energi yang murni dalam suapan besar. Burung naga juga merupakan bagian dari kekuatan Sufang. Sufang memperlakukannya dan gui-gui sebagai anaknya sendiri, jadi dia tentu saja tidak menghentikannya. Perlahan-lahan, titik. Energi yang murni di yang meridian menyatu dengan kelopak teratai, menyebabkan sembilan api abadi menjadi lebih tirani. Bahkan samar-samar mengandung aura sembilan yang api sejati. 48 yang meridian juga mulai terbakar dengan api putih. Yang meridian ke-49 yang diserang juga sedikit gemetar. Karena burung naga menelan sebagian darinya, satu kelopak teratai jelas tidak cukup. Sufang segera menyedot tiga kelopak teratai lagi ke dalam yang meridiannya dan kemudian mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Sekitar tiga bulan kemudian, istana daul langit dan bumi yang sedang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan tiba-tiba memunculkan aura yang mengejutkan. Yang meridian membentuk kekuatan pengisian yang dengan gila-gilaan menyapu yang meridian ke-49. Sufang sangat terkejut. Dia segera melepaskan yang abadi dan tiba di istana daul langit dan bumi. Saat ini, yang meridian ke-49 yang diserang di tepi paling kanan dari 48 yang meridian berubah menjadi warna seperti batu giok dan terbakar dengan api yang murni yang mengejutkan. Yang meridian ke-49 akan segera lahir. Yang meridian adalah sumber kekuatan Sufang. Sekarang yang meridian lainnya akan segera lahir, kekuatannya secara alami akan bangkit kembali. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sufang segera mulai mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Dia mengumpulkan semua kekuatannya, termasuk semua yang kidi yang meridiannya, kekuatan dunia yin dan yang pohon dunia. Pada saat yang sama, dia juga menyerapki dingin dari cermin ilahi untuk menyerang yang meridian ke-49. Gelombang serangan mirip tsunami menyebabkan yang meridian menjadi lebih seperti meridian seperti batu giok. Setengah tahun telah berlalu sejak itu. Tepuk. Gelombang mengejutkan yang kidi tiba-tiba meledak di Suangguang. Istana langit dan bumi daul bergetar sesaat sebelum menjadi tenang. Meridian yang diserang juga menjadi yang meridian seperti batu giok. Yang meridian ke-49 telah lahir. Karena yang meridian baru saja lahir, yang kidi yang meridian Sufang agak lemah. Dia terus menyatu dengan sisa tiga kelopak yang blut lotus untuk mengisi kembali yang kidi yang telah dia konsumsi. Pada saat yang sama, dia membiarkan burung naga menyerap energi yang murni di yang blut lotus. Tiga tahun kemudian, Sufang sepenuhnya menyatu dengan yang blut lotus. Burung naga juga melahap sebagiannya. APNBC Api putih menyala di telapak tangan kanan Sufang. Aura api ilahi yang sangat mendominasi dilepaskan, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi karena panas. Setelah melahap teratai darah yang, api abadi sembilan yang milikku mengalami transformasi. Sekarang ia memiliki jejak karakteristik api sejati sembilan yang. Fisik kekaisaran awan api milikku juga telah berevolusi cukup banyak, bertransformasi dari puncak dunia besar ke alam dewa. Tidak peduli seberapa mendominasi sembilan api abadi, itu masih terbatas pada ketinggian dunia yang besar. Sebelumnya, Sufang telah membunuh Dao Soverein Divine Cauldron dan memperoleh bola api dari kuali alam dewa. Setelah menyatu dengannya, sifat api yang murni di yang meridiannya berubah. Kali ini, setelah menyatu dengan yang Blood Lotus, sembilan yang abadi api mengalami transformasi lain. Sekarang berisi jejak kekuatan api di cermin kuno. Tentu saja, dibandingkan dengan sembilan yang api sejati yang dilepaskan oleh cermin ilahi asal, kekuatan api Sufang kurang dari sepersepuluh ribu. Namun, saat ini, sembilan api abadi telah melampaui batas api besar dunia dan memiliki kekuatan api ilahi. Yang meridian Sufang juga dibudidayakan menjadi meridian api. Api yang murni di yang meridian berubah, dan kekuatan fisik kekaisaran awan api secara alami meningkat pesat. Pada saat ini, Sufang memasuki kondisi awan api ilusi. Bersama dengan awan api abadi sembilan yang yang telah diubah, dia yakin bahwa meskipun dia tidak menggunakan harta Dao dan abicina lainnya, dia bisa membunuh ahli puncak seperti Dao Soverein Yi yang hanya dengan awan api ilusi. Karena Yang Blood Lotus memiliki aura yang sama dengan Black Lotus True Body, setelah menyatu dengan Yang Blood Lotus, hal itu juga membawa perubahan besar pada Black Lotus True Body. Sufang mengaktifkan sembilan api abadi dan tubuh sejati teratai hitam secara bersamaan. Orang dapat melihat bahwa benang darah teratai hitam dari tubuh sejati teratai hitam tampak terbakar. Benang darah teratai hitam di sekujur tubuhnya berubah menjadi nyala api. Seolah dikombinasikan dengan kekuatan yang murni, kekuatan pemulihan fisik Sufang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setelah melahap sejumlah besar energi dari Yang Blood Lotus, burung naga kembali tertidur lelap. Namun, Sufang dapat merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi di tubuhnya. Begitu ia terbangun, akan terjadi transformasi menakjubkan lainnya. Perjalanan ke surga mendalam mimpi es ini bisa dikatakan bermanfaat. Namun, Suansin meninggalkan dunia besar. Sufang sangat senang, tetapi ketika dia memikirkan Peri Suansin yang pergi ke alam ilahi, suasana hatinya menjadi sedikit tertekan. 1658 Kali ini, dia pergi ke Ice Dream Deep Sky untuk membawa kembali Peri Suansin, tapi dia tidak menyangka akan menemui begitu banyak pertemuan yang tidak disengaja. Pertama, di dunia Ramalan Langit, dia telah memperoleh solusi mendalam Ramalan Langit milik orang tua abadi Tianji, yang memungkinkan dia mengintip ke dalam misteri surga dan menyimpulkan karma takdir. Kemudian, di Ice Dream Deep Sky, dia mendapatkan Yang Blood Lotus dan menggunakannya untuk berhasil membentuk Yang Meridian. Sembilan Yang Abadi Api, Fisik Kaisar Awan Api, dan burung naga semuanya telah mengalami transformasi. Ada juga Api Roh dan Danoroh yang dibentuk oleh tubuh asli nyonya tua abadi Frost Dream. Dengan banyaknya keuntungan, tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak murah hati. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Peri Suansin pergi ke alam dewa dan dia tidak tahu kapan dia bisa melihatnya lagi, suasana hati Su Fang segera menjadi suram. Apakah itu di dunia yang besar atau di surga yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan besar selalu menjadi jalan raja. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan saya, melampaui puncak dunia besar, dan memasuki banyak sekali surga saya dapat melihat Suansin. Su Fang bukanlah seseorang yang menuruti cinta, jadi dia dengan cepat menekan masalah Peri Suansin di lubuk hatinya yang terdalam. Tanpa kekuatan besar, semuanya kosong. Mimpi Frost Nyonya Tua yang abadi adalah contoh yang paling jelas. Di dunia yang hebat, mimpi embun Bekun Nyonya Tua abadi dapat dianggap sebagai ahli puncak, tapi terus kenapa? Dia masih ditipu dan dipermainkan oleh dewa, dan pada akhirnya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kekuatanku saat ini sudah bisa dianggap sebagai ahli puncak di dunia yang hebat, tapi itu masih jauh dari cukup. Tujuan saya selanjutnya tidak lagi terbatas pada dunia yang besar, tetapi pada segudang surga. Para ahli yang ingin saya lampaui bukanlah ahli puncak Daorilem, atau bahkan ahli demigod, tetapi dewa. Su Fang menetapkan tujuan baru untuk dirinya sendiri. Tujuan ini nampaknya sangat jauh, bahkan tidak dapat dicapai, dan bahkan lebih sulit untuk dilampaui. Namun, Su Fang telah tumbuh dari seorang kultifator rendahan di dunia kecil hingga mencapai ketinggiannya saat ini. Justru karena dia ingin melampaui tujuan yang semakin kuat maka dia ingin melampaui semakin banyak gunung. Su Fang duduk dan mulai memikirkan dengan tenang tentang kultifasi selanjutnya. Api roh dan danoroh yang dibentuk oleh tubuh roh peri beku mimpi dapat digunakan untuk mengolah transformasi sembilan matahari sembilan dan awan api ilusi. Sedangkan untuk danoroh, aku dapat menggunakannya untuk mengolah tubuh sejati airku. Budidaya dunia diri Su Fang sama dengan langit, bumi, dan alam. Seseorang perlu mengembangkan enam jenis kekuatan alam yang merupakan fondasi pembangunan dunia diri. Saat ini, Su Fang sudah memiliki tubuh asli logam, kayu, api, dan petir. Elemen bumi memiliki bumi yang memadamkan. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai tubuh asli, setelah menyatu dengan pohon dunia, itu juga menjadi bagian dari dunia Su Fang. Itu bisa digunakan sebagai tubuh asli bumi. Satu-satunya kekurangan APNB adalah tubuh sebenarnya yang bertipe air. Tubuh asli Perifrozen Dream pada awalnya adalah sebuah danau yang dibentuk oleh hujan roh pada awal terbentuknya dunia besar. Itu adalah objek spiritual yang lahir dari dunia dan cocok untuk mengolah tubuh sejati tipe air. Terlebih lagi, danau roh berbeda dengan Extinguishing Earth. Danau roh itu sendiri adalah benda hidup. Su Fang memiliki tubuh kedagingan yang sempurna serta kemampuan laut darah mata air kuning untuk menelan dan menyatu dengan tubuh dao. Selama dia menyatukan danau roh dengan tubuh kedagingannya, dia tidak perlu mengembangkan metode budidaya seperti tubuh aslinya yang lain untuk mendapatkan kemampuan danau roh. Saat aku kembali ke Sekte Azurecara Amanat Surga, aku akan memikirkan cara untuk menyatu dengan danau roh dan mengembangkan tubuh asli tipe air. Begitu dia mengembangkan tubuh asli tipe air, dunia Su Fang akan memiliki enam jenis kekuatan alam. Pada saat itu, seberapa besar pohon dunia miliknya akan tumbuh. Jika dia bisa mengubah tubuhnya menjadi dunia, seberapa kuatkah itu? Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Namun, menyatu dengan danau roh untuk melengkapi kekuatan dunia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Untuk itu diperlukan budidaya terpencil dalam jangka waktu yang lama. Su Fang menggunakan waktu ketika dia harus kembali ke Sekte Azurecara Amanat Surga untuk mengolah yang meridiannya dan kemudian menggunakan api roh bumi untuk menyerang yang meridiannya yang kelima puluh. Su Fang memberikan manik asal lembah kegelapan kepada roh primordial keduanya untuk mengolah dan membantunya meningkatkan kemampuannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar pil, benda spiritual, dan sumber daya lainnya untuk membantu roh primordial kedua menyatu dengan lima budak pertempuran dewa iblis lainnya. Dia juga membantu Demon Lord Barbaric Gadpulih. Roh primordial kedua dan yang mulia dewa barbar iblis saat ini adalah dua ahli terkuat di bawah kendali Su Fang. Dia secara alami tidak perlu melakukan upaya apapun untuk memelihara mereka. Su Fang juga memberikan hadiah besar kepada Kaisar Iblis Selang Hitam. Meskipun dia tidak berkontribusi banyak selama bertahun-tahun berada di sisi perisuansin, dia tetap bekerja keras untuk melindunginya. Su Fang tentu saja tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Suara mendesing gelombang. Kapal terbang itu keluar dari ruang waktu es dan salju dan melepaskan diri dari belenggu es ruang waktu ekstrateritorial. Kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari dua kali lipat dan ia mengebor ke dalam kehampaan seperti kilat. Ke dunia abadi tumpahan langit. Su Fang memikirkan Tianji yang abadi dan meminta Feng Ling untuk mengarahkan kapal terbang itu langsung ke dunia abadi tumpahan langit. Sesampainya di depan makam imortal Tianji, Su Fang sekali lagi memberikan penghormatan. Setelah bertanya pada Mu Xing Feng, Su Fang mengetahui bahwa sejak dia menghancurkan Aorus Kor yang mulia yang jue dan mengalahkan Master Dao Yi Yang, tidak ada seorang pun yang berani mendambakan solusi tumpahan langit milik imortal Tianji. Ini sama sekali tidak aneh. Setelah perang besar keabadian dan iblis, dengan kekuatan Su Fang yang kuat dan reputasi yang tak tertandingi di dunia dao abadi serta metodenya yang kejam dan kejam dalam menghukum yang mulia abadi yang jue dan Master Dao Yi Yang, kultifator mana yang berani berperilaku kejam di langit tumpahkan dunia abadi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mu Xing Feng, Su Fang bergegas menuju Sekte Hao Chang amanat surga. Sekitar 20 tahun kemudian, dia kembali ke Ji Hong Star Dao Hall. Su Fang, kamu kembali. Apakah urusan pendamping Dao Anda berjalan lancar? Suara yang mulia abadi Ji Hong datang dari dalam gua. Ketika Su Fang meninggalkan Sekte Hao Chang mandat surga, dia memberitahu yang mulia abadi Ji Hong tentang tujuan perjalanannya. Ketika Su Fang kembali, yang mulia abadi Ji Hong segera datang untuk menanyakan hasil dari masalah tersebut. Su Fang memberitahu yang mulia abadi Ji Hong tentang masalah perisuan Sin yang dibawa pergi oleh klan kuno Phoenix Suci dan mimpi beku penatua abadi. Klan kuno Phoenix Suci, rekan Dao Anda dapat pergi langsung dari dunia besar ke klan kuno Divine Phoenix dan bahkan bergabung dengan klan kuno Divine Phoenix. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Yang mulia abadi Ji Hong jelas tahu tentang klan kuno Phoenix Suci, tapi dia tidak banyak bicara. Saya tidak menyangka penatua abadi Frozen Dream menjadi tubuh spiritual dan memiliki masa lalu yang tragis. Dunia ilahi sama dengan dunia besar dan mengikuti hukum rimba. Ini sangat kejam. Anda harus memahami sekarang kekuatan itu adalah yang paling penting. Saat ini Anda adalah seorang master tak tertandingi yang berdiri di puncak dunia besar, tetapi di hadapan dewa, Anda masih tidak berarti seperti semut. Anda harus mengarahkan pandangan Anda pada dunia ilahi dan tidak terus tinggal di dunia besar. Terima kasih banyak atas ajaran guru. Murid ini mengerti. Kamu bisa dianggap telah memperoleh peluang besar kali ini. Cepatlah mengasingkan diri untuk mencernanya. Badai yang menyasarmu akan segera tiba. Apakah guru berbicara tentang dewa klan Asura, Sang Han? Su Fang terkejut. Sang Han, anggota klan Asura, pergi ke medan perang iblis abadi kuno setelah menghancurkan formasi Sumeru bercahaya dalam perang iblis abadi besar. Dia berkata bahwa dia akan kembali dalam seratus tahun. Menghitung waktunya, dia seharusnya sudah kembali dari medan perang iblis abadi kuno. Suara Ji Hong Immortal Fenerate tidak terdengar lagi. Jelas, dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Su Fang kembali ke ruang kultifasinya dan hendak mengasingkan diri untuk berkultifasi ketika pesan dari jiwa Dao Heng Tian benar-benar mengganggu rencana kultifasinya. Saudaraku Su, aku punya kabar yang harusku beritahukan padamu. Suara jiwa Dao Heng Tian bermartabat dan ada juga jejak kemarahan dan ketidakberdayaan. Alis Su Fang berkerut. Saudaraku, apa yang terjadi? Pejabat Eselon atas sekte secara diam-diam berhubungan dengan dunia iblis dan bersiap untuk membentuk aliansi dengan ras iblis. Membentuk aliansi dengan ras iblis. Berita ini mengejutkan Su Fang da. Dunia Dao Abadi dan ras iblis telah bertarung entah sudah berapa tahun. Perang iblis abadi yang tak terhitung jumlahnya telah pecah, membentuk pertikaian berdarah. Dalam sejarah kedua belah pihak, hanya ada pertarungan hidup dan mati. Tidak pernah ada kerja sama apapun. Dalam perang iblis abadi besar ini, jika bukan karena Su Fang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke kam ras iblis dan mendapatkan rencana pertempuran ras iblis, dan pada saat kritis kehancuran dunia Dao Abadi, dia akan memicu perang besar. Antara ras iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Selain itu, para penggarap dunia Dao Abadi bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, dunia Dao Abadi akan jatuh ke dalam kondisi kehancuran. Meskipun dunia Dao Abadi memperoleh kemenangan terakhir dan ras iblis akhirnya terpaksa mundur dari perang, dunia Dao Abadi juga membayar mahal untuk ini. Penatua Abadi Tianji, pembangkit tenaga listrik setengah dewa, jatuh. Di antara para penggarap dunia Dao Abadi yang berpartisipasi dalam perang, jumlah pembangkit tenaga listrik yang mulia abadi yang jatuh lebih dari 500. Jumlah pembudidaya di bawah Dao Rilem tidak terhitung jumlahnya. Bisa dikatakan kerugiannya sangat besar. Pada saat ini, Sekte Hao Chang Amanat Surga secara tak terduga ingin membentuk aliansi dengan ras iblis. Mendengar berita ini, bagaimana mungkin suara roh primordial Dao hentian terdengar, dalam perang ini, dunia Dao Abadi dan ras iblis menderita kerugian, tetapi sisi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan semakin kuat dari hari ke hari. Sekte tersebut mengusulkan untuk membentuk aliansi dengan ras iblis untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang bangkit bersama-sama dan menghadapi bencana yang disebabkan oleh perubahan di dunia. Itu juga merupakan pilihan terakhir. Meskipun ras iblis kejam dan jahat, mereka tetaplah ras yang termasuk dalam ras manusia. Bahkan jika mereka menduduki dunia Dao Abadi, itu tidak akan membawa bencana yang merusak ke dunia luar. Hasil terburuknya adalah para penggarap dunia Dao Abadi akan menjadi budak ras iblis dan menjadi alat untuk budidaya dan reproduksi ras iblis. Dunia Dao Abadi juga sama. Jika ras iblis dikalahkan, para penggarap dunia Dao Abadi tidak dapat membunuh semua ras iblis. Tapi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan berbeda. Mereka bukan lagi makhluk hidup. Tujuan mereka bukan hanya untuk menduduki dunia luar, tetapi juga untuk melahap seluruh kehidupan di dunia luar dan menghancurkan dunia luar sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya dengan tenang, Sekte Hao Chang amanat surga yang membentuk aliansi dengan ras iblis untuk bersama-sama melawan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit tampaknya merupakan cara terbaik. Namun, dengan gaya biasa Sekte Hao Chang dalam melakukan sesuatu, segala sesuatunya jelas tidak akan sesederhana itu. Selain itu, Sekte Setan Surgawi Hao Chang telah membentuk aliansi dengan ras setan. Su Fang, pahlawan hebat yang menyelamatkan dunia Dao Abadi, sebenarnya tidak mengetahuinya sebelumnya. Hal ini bahkan lebih layak untuk dipikirkan. Su Fang mendengus dan mencibir, Sekte Hao Chang mandat surga dan aliansi ras iblis. Saya khawatir ini bukan hanya untuk dunia Dao Abadi, tetapi juga untuk kepentingan mereka sendiri untuk mempertahankan posisi kekuatan nomor satu di dunia Dao Abadi. Bayangan roh primordial Dao Hengtian tersenyum malu. Kemudian Hengtian berkata, menurut informasi yang saya tanyakan, kali ini Sekte dan ras iblis membentuk aliansi. Ras iblis tampaknya telah mengajukan banyak kondisi yang sangat keras, termasuk kondisi Anda. Ras iblis jelas ingin menyingkirkanmu secepat mungkin. Kamu harus berhati-hati. 1659 Saya ingin melihat kondisi seperti apa yang akan diajukan iblis untuk menghadapi saya, dan keputusan tidak tahu malu seperti apa yang akan diambil Sekte tersebut. Ayam yang lemah. Mata Su Fang memancarkan sedikit rasa dingin. Selama perang besar keabadian dan iblis, Master Sekte Mandat Surga dari Sekte Hao Chang memberi Su Fang misi kematian tertentu, ingin menggunakan iblis untuk menyingkirkan Su Fang. Setelah itu, Dewa Sang Han muncul untuk mencari keberadaan Su Fang, dan Master Sekte Amanat Surga Sekte Hao Chang langsung mengkhianati Su Fang. Dengan tindakan tercelah seperti itu, tidak aneh jika Sekte Hao Chang Amanat Surga akan menggunakan kesempatan untuk membentuk aliansi dengan iblis untuk menghadapi Su Fang. Namun, Su Fang bukanlah seorang kultifator biasa saat ini. Jika Sekte Hao Chang Amanat Surga ingin menyentuhnya, itu tidak akan mudah. Terima kasih banyak atas pengingatnya, Saudara Dao. Dao Heng Tian adalah Master Sekte berikutnya dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Saat ini, dia mengungkapkan informasi rahasia kepada Su Fang, yang membuat Su Fang merasa sangat tersentuh. Saudara Kusu, ada satu hal lagi. Bayangan roh primordial Dao Heng Tian menunjukkan ekspresi malu. Terakhir kali, Anda mempercayakan saya untuk membuat monumen untuk penatua abadi senior Tian Ji dan para penggarap yang tewas dalam perang besar keabadian dan iblis. Yang ini tidak kompeten dan tidak dapat melakukannya. Apa masalahnya? Tidak sulit bagi Dao Heng Tian untuk mendirikan monumen bagi para penggarap abadi yang tewas dalam pertempuran. Selain itu, ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan prestise Dao Heng Tian, tetapi dia tidak dapat melakukannya, yang membuat Su Fang sangat terkejut. Dao Heng Tian berkata dengan malu-malu, Sekte tersebut percaya bahwa kemenangan dalam perang besar keabadian dan iblis terutama disebabkan oleh Master Sekte. Yang lain hanyalah karakter pendukung, jadi tidak pantas untuk mempublikasikannya. Oleh karena itu, oleh karena itu, pembuatan monumen dihentikan oleh ketua Sekte. Su Fang tiba-tiba menjadi marah dan berteriak dengan dingin, sungguh Master Sekte yang tidak tahu malu. Dao Heng Tian ragu-ragu. Kemudian Dao Heng Tian berkata, Sekte tersebut membangun sebuah istana di kota Langit Hao Chang, yang disebut Istana Surgawi, untuk menunjukkan kontribusi Sekte tersebut dalam menyelamatkan dunia Dao Abadi dalam perang besar keabadian dan iblis. 30 tahun kemudian, semua kekuatan Dao Abadi akan berkumpul dan mengadakan upacara akbar. Heng Tian berkata, Saudara Su, kekuatan Sekte bukanlah sesuatu yang dapat kamu lawan saat ini. Jika diperlukan, bertahanlah. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan Sekte dalam beberapa hari dan pergi ke medan Perang Iblis Abadi Primordial untuk melatih. Su Fang bertanya dengan heran, kamu ingin meninggalkan Sekte Hao Chang Amanat Surga. Aku akan pergi diam-diam, hanya kamu yang akan kuberitahu tentang hal ini. Saudara Kusu, kamu tidak boleh tinggal di Sekte terlalu lama, atau kamu akan mendapat masalah cepat atau lambat. Roh Primordial Dao Heng Tian menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang sebelum menghilang ke udara. Su Fang menenangkan diri sejenak sebelum meninggalkan Ola Ji Hong Dao dan menuju kedalaman Tanah Takdir Abadi. Penatua Abadi Tian Ji dan banyak penggarap Dao Abadi telah mati demi para penggarap Dao Abadi. Mereka telah mati secara besar-besaran tanpa ragu-ragu, tetapi mereka tidak meninggalkan apapun. Su Fang merasa dia harus melakukan sesuatu untuk mereka. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman dan hati Daonya akan terpengaruh. Suara mendesing gelombang. Su Fang melewati formasi dan tiba di kedalaman Tanah Takdir Abadi, tempat Master Sekte Ola Dao Takdir Abadi tinggal. Murid Su Fang meminta bertemu dengan Master Sekte. Su Fang menangkupkan tinjunya di luar batas Tanah Takdir Abadi. Setelah hening beberapa saat, suara agung dari Master Sekte Immortal Destiny Dao Hall datang dari dalam Immortal Destiny Land, ada apa? Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, murid meminta Sekte untuk mendirikan sebuah monumen bagi mereka yang meninggal di Tanah Takdir Abadi sambil membangun Istana Surgawi sebagai peringatan. Master Sekte dari Sekte Haocang Nasib Surgawi berkata, Sekte ini memiliki pertimbangannya sendiri. Saat membangun Istana Surgawi, kami akan membuat tembok dan mengukir nama para penggarap Sekte Haocang Nasib Surgawi yang tewas dalam pertempuran, sehingga generasi mendatang bisa menghormati mereka selamanya. Su Fang berkata, Master Sekte, saya yakin Anda tidak mendengar niat saya dengan jelas. Selain para penggarap Sekte Haocang Amanat Surgawi yang tewas dalam pertempuran, para penggarap lain yang mati demi Dao Abadi juga harus dicantumkan dalam daftar. Untuk dihormati oleh generasi mendatang. Para pembudidaya lain yang tewas dalam pertempuran akan ditangani oleh Sekte dan keluarga budidaya mereka. Apa hubungannya dengan Ola Dao Takdir Abadi? Sekte ini akan membuat keputusannya sendiri. Anda tidak perlu ikut campur. Pergi. Master Sekte, tindakan Ola Dao Takdir Abadi akan membuat para penggarap Dao Abadi sangat kecewa. Jika demikian, bagaimana Sekte tersebut bisa memimpin Dao Abadi? Master Sekte Immortal Destiny Dao Hall berteriak dengan dingin, kurang ajar. Beraninya Anda mengkritik Sekte ini? Sebelumnya, Anda menghancurkan jalur budidaya Immortal Master Jue demi orang luar. Saya tidak mempermasalahkan masalah ini, tetapi sekarang Anda berani mengkritik masalah Sekte di depan saya. Apakah Anda tidak takut dengan hukum Sekte yang ketat? Anda berkontribusi besar di Tanah Takdir Abadi selama Tanah Takdir Abadi. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong dan mendominasi mulai sekarang dan bahkan tidak memandangku? Tuan Sekte, enyahlah. Aura Agung menyapu dari batas, seperti amukan guntur dari surga, ingin menekan Sufang. Ledakan Sufang melepaskan kekuatan dunia Yin dan Yangdan bentrok dengan aura Master Sekte Immortal Destiny Dao Hall. Sebuah ledakan besar pun terjadi, menghancurkan batas kuat di sekitar dunia rahasia lapis demi lapis. Karena kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan caramu sendiri, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya pernah berjanji bahwa setiap kultifator yang mati demi Dao Abadi akan dicatat namanya dalam sejarah. Aku, Sufang, selalu menepati janjiku. Jika saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, saya harap Anda memaafkan saya. Sufang menangkupkan tinjunya dan pergi dengan rasa malu. Di sebuah istana jauh di dalam dunia rahasia, mata Master Sekte Immortal Destiny Dao Hall bersinar karena terkejut. Aura yang dilepaskan barusan akan mengguncang ahli alam Dao tingkat tinggi biasa hingga muntah darah, tetapi Sufang berhasil menahannya. Kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Jika kita tidak menyingkirkannya, cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman besar bagi Aula Dao Takdir Abadi. Huff, kamu masih muda dan sembrono. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah pemimpin Dao Abadi? Beraninya kamu mengkritikku. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan kesombonganmu. Niat membunuh melintas di mata Master Sekte Immortal Destiny Dao Hall. Sufang kembali ke puncak utama solitari Grander Star. Setelah berpikir sejenak, Sufang memisahkan telapak tangannya dan menembakkan Suan Guang dari telapak tangannya, memadatkan semangat yang baru lahir dari Grand Elder Yun di Aula Grand Star. Grand Elder Yun, saya punya permintaan untuk Grand Star Hall. Bagaimana Ola Grand Star bisa mengabaikan permintaan dari Daois Sufang? Bolehkah saya tahu apa itu? Tolong umumkan kepada dunia Dao Abadi bahwa Sufang akan memilih tanah spiritual dan mendirikan sebuah monumen untuk penatua abadi Tianji dan para penggarap Dao Abadi lainnya yang tewas dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis 30 tahun dari sekarang. Tolong panggil semua Sekte Dao Abadi, Klan Budidaya, dan pembangkit tenaga listrik dari seluruh penjuru untuk menyaksikan upacara tersebut. Uh, Daois Sufang, apakah kamu akan melepaskan semua kepura-pura ramah dengan Ola Dao Takdir Abadi? Penatua Yun terkejut. Ola Grand Star memiliki banyak informasi dan secara alami mengetahui bahwa Ola Dao Takdir Abadi sedang membangun Istana Pilar Surga. Mereka akan mengadakan upacara akbar 10 tahun dari sekarang dan mengundang semua faksi lainnya untuk hadir. Permintaan Sufang sama saja dengan mengadakan pertunjukan melawan Imortal Destiny Dao Hall. Jika itu bukan berarti menghilangkan kepura-pura, lalu apalagi? Sekte tidak peduli dengan wajah. Jadi bagaimana jika kita melepaskan semua kepura-pura ramah? Lakukan apa yang saya katakan, Penatua Yun. Dipahami. Setelah mengakhiri percakapan dengan Penatua Yun, Sufang kembali ke gua tempat tinggalnya dan mulai menetap dalam kondisi kultivasi. Begitu berita Ola Grand Star menyebar, hal itu langsung menyebabkan guncangan besar di dunia Dao Abadi. Ola Dao Takdir Abadi membangun Istana Pilar Surga untuk memamerkan kontribusi mereka dalam perang besar makhluk abadi dan iblis. Sufang, sebaliknya, ingin mendirikan monumen bagi para penggarap yang tewas dalam perang besar. Selain itu, Sufang menetapkan waktu yang sama dengan Immortal Destiny Dao Hall. Mereka jelas ingin mengadakan pertunjukan melawan Immortal Destiny Dao Hall. Ola Dao Takdir Abadi adalah vaksin nomor satu dari Dao Abadi. Ia mengaku sebagai penguasa nasib semua makhluk hidup atas nama surga. Seberapa kuatkah itu? Siapa yang berani melawan Immortal Destiny Dao Hall? Status Sufang saat ini adalah seorang Daois dari Ola Dao Takdir Abadi. Dia ingin menantang vaksin nomor satu dari Dao Abadi dengan kekuatannya sendiri. Keberanian seperti itu mengejutkan semua vaksin lainnya. Selama perang besar antara makhluk abadi dan iblis, Penatua Abadi Tianji tidak ragu-ragu membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk melawan penguasa dunia iblis. Pembudidaya Dao Abadi tidak ragu-ragu untuk membunuh pasukan iblis. Pada akhirnya, mereka tidak segan-segan mengorbankan tubuh fisik dan kisejati mereka untuk melawan iblis hingga saat-saat terakhir. Itu baru seratus tahun berlalu, jadi para penggarap Dao Abadi masih mengingat pemandangan ini dengan jelas. Namun, setelah perang, Aula Dao Takdir Abadi mengambil pujian untuk diri mereka sendiri dan secara sembarangan mempublikasikan pencapaian besar mereka dalam perang. Adapun para penggarap dari vaksi lain, mereka meremehkannya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang kuat di antara delapan vaksi dan seluruh pembudidaya Dao Abadi. Penampilan Sufang dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis menyebar ke seluruh dunia luar. Ia menjadi pemimpin spiritual dunia Dao Abadi. Pada saat ini, Sufang berdiri, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua pembudidaya Dao Abadi yang tewas dalam perang. Hal ini membuat semua orang mengaguminya tanpa henti. Saat ini, Sufang mengangkat lengannya dan meminta bantuan. Segera, semua pihak merespons. Sufang, kamu sangat sombong. Mungkinkah kamu ingin mengkhianati sekte tersebut? Ketika Master Sekte Immortal Destiny Dao Hall mendengar berita ini, dia langsung meledak dalam kemarahan yang menggelegar. Dia segera mengirim pesan ke Yang Mulia Abadi Ji Hong. Ji Hong, aku memerintahkanmu agar Sufang segera mencabut perintahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman berat sekte itu. Yang Mulia Abadi Ji Hong terkekeh. Bukankah itu hanya mendirikan monumen? Mengapa Master Sekte begitu marah? Karena Sufang suka menimbulkan masalah, biarkan saja. Bagaimana Sekte Aula Dao Takdir Abadi yang bermartabat bisa begitu pelit dan mempersulit murid sekte tersebut? Ji Hong, kamu jelas-jelas sengaja melindungi Sufang. Yang Mulia Abadi Ji Hong tertawa lagi. Kata-kata guru sekte benar-benar tidak masuk akal. Sufang adalah satu-satunya muridku. Jika bukan aku yang melindunginya, siapa lagi? Ji Hong, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki persahabatan dengan tetua tertinggi pertama, kamu bahkan dapat mengabaikan kursi ini. Suruh Sufang menarik pesanannya. Kalau tidak, aku juga akan menghukummu dengan berat. Apakah begitu? Saya ingin melihat bagaimana Sekte Guru akan menghukumnya dengan berat. Setelah berbicara, Yang Mulia Abadi Ji Hong melambaikan tangannya dan menghapus jiwa Master Sekte. Ledakan. Di kedalaman Aula Dao Takdir Abadi, sebuah istana di alam rahasia bidang dao tempat Master Sekte tinggal dan bercocok tanam berubah menjadi abu di bawah kemarahan Master Sekte yang mengerikan. 1660 Untuk beberapa alasan, Master Sekte dari Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak menghukum Yang Mulia Abadi Ji Hong. Jelas sekali, dia agak takut pada Yang Mulia Abadi Ji Hong. Sekte Hao Chang Amanat Surga jelas tidak akan mentolerir gengsi sekte tersebut yang ditantang oleh para murid sekte tersebut. Dengan demikian, perintah dikirim dari Sekte Hao Chang Amanat Surga ke-8 Kekuatan. Tentu saja, Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak akan secara eksplisit melarang delapan kekuatan untuk berpartisipasi dalam upacara Sufang. Itu berarti kehilangan muka bagi Sekte Hao Chang Amanat Surga sebagai kekuatan dao abadi nomor satu. Bagaimana mungkin kekuatan utama dari delapan wilayah abadi tidak memahami niat Sekte Hao Chang Amanat Surga? Sekte Hao Chang Amanat Surga sangatlah kuat. Jika mereka tidak menghadap Sekte Hao Chang Amanat Surga saat ini, konsekuensinya akan sangat parah. Di bawah tekanan dominan dari Sekte Hao Chang Amanat Surga, delapan kekuatan semuanya menundukkan kepala. Demi kepentingan Sekte dan klan mereka, semua kekuatan besar ini menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan Eselon atas mereka untuk berpartisipasi dalam upacara peresmian Istana Langit menaikkan. Mereka pasti tidak akan pergi ke Sufang untuk ikut bersenang-senang. Sufang, kamu sebenarnya sia-sia mencoba melawan Sekte tersebut. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kali ini, aku pasti akan membuatmu kehilangan muka. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Setelah pada ini, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Setelah menerima balasan positif dari Sekte-Sekte Besar dan kekuatan budidaya, Master Sekte-Sekte Hao Chang Amanat Surga sangat senang. Niat membunuhnya terhadap Sufang menjadi semakin kuat. Namun, dunia besar itu begitu besar sehingga terdapat Sekte dan klan budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Akan selalu ada beberapa orang yang tidak takut dengan ancaman dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Ada sebuah bidang material di sentral immortal domain yang disebut Cloud Dream Sky. Meski areanya tidak luas, kiroh langit dan bumi padat. Itu adalah salah satu negeri spiritual langka di dunia besar. Cloud Dream Sky tidak jauh dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Seorang kultifator abadi yang bijak hanya membutuhkan sekitar 10 tahun untuk melakukan perjalanan dari Sekte Hao Chang Amanat Surga ke domain abadi mimpi awan. Selama puluhan juta tahun, Cloud Dream Sky telah dikendalikan oleh klan budidaya yang kuat dengan nama keluarga Yun. Klan itu memiliki banyak ahli. Grand Elder Yun dari Grand Star Hall berasal dari klan Yun. Nenek Moyang Yun saat ini dari Sekte Yun Hao Chang telah mencapai puncak alam dao. Dalam Perang Besar Keabadian dan Iblis, Nenek Moyang Lama klan Yun memimpin lebih dari seratus ahli untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Akibatnya, mereka mengalami kerugian besar. Nenek Moyang Lama klan Yun juga terluka parah dalam pertempuran itu. Amanat Surga dari Sekte Hao Chang sepuluh delapan abadi Sekte Yun Hao Chang Sekte Langit dari Sekte Yun Yun. Yun mengtian seperti sepotong daging yang berair. Di masa lalu, dengan kehadiran leluhur agung klan Yun, Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak punya pilihan selain waspada. Harga untuk mencaplok klan Yun terlalu mahal, jadi mereka tidak pernah mengambil tindakan melawan klan Yun. Haha Sekte Hao Chang leluhur Hao Chang. Amanat Sekte Haang, Sekte Yun Haang 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 Sekte Haang. Menghadapi penindasan Sekte Hao Chang Amanat Surga, keluarga Yun tidak berani mengatakan apapun. Sekte Penatua Yun Hao Chang memegang posisi tinggi di Aula Bintang Besar. Tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan menyaksikan Sekte Hao Chang Amanat Surga melahap keluarga Yun. Siapa sangka? Tetua Tertinggi Pertama Sekte Hao Chang dari Amanat Surga menolak permintaan Grand Master Hong Xing. Grand Star Hall diam-diam membantu Su Fang selama Perang Iblis Abadi. Para petinggi Sekte Hao Chang Mandat Surga sangat tidak puas dengan Aula Bintang Besar. Tentu saja, Penatua Tertinggi Pertama tidak akan memberikan muka kepada Grand Master Hong Xing. Aula Grand Star tidak akan berselisih dengan Sekte Hao Chang Mandat Surga demi seorang tetua agung. Klan Yun hanya bisa menyaksikan klan Yun perlahan-lahan ditelan oleh Sekte Hao Chang Amanat Surga. Pada saat ini, memilih tanah spiritual untuk membuat monumen bagi para penggarap abadi yang jatuh. Penatua Yun yang agung mendapat inspirasi. Setelah berkomunikasi dengan pihak klan, akhirnya ia memutuskan untuk mempersembahkan Yun Meng Tian kepada Su Fang untuk dijadikan tanah spiritual monumen tersebut. Dengan cara ini, keluarga Yun bisa terus tinggal di Yun Meng Sky. Terlebih lagi, begitu Su Fang membangun monumen di Langit Yun Meng, dengan prestise Su Fang, Langit Yun Meng akan menjadi tanah suci yang dihormati oleh puluhan ribu orang di dunia besar. Bahkan Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak akan berani mengambil risiko kecaman universal dan secara terbuka menyerang Langit Yun Meng. Tetua Agung Yun segera mengunjungi Su Fang dan menyampaikan maksud klan Yun. Pada saat yang sama, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa Sekte Hao Chang Amanat Surga berencana untuk mencaplok Langit Yun Meng. Dengan hal sebaik itu, bagaimana mungkin Su Fang tidak setuju. Mereka segera mengambil keputusan untuk membangun monumen di Langit Yun Meng. Berita tersebut dengan cepat disebarkan oleh Grand Star Hall melalui berbagai saluran. Pasukan utama di wilayah abadi pusat dan wilayah abadi di sekitarnya semuanya bergegas menuju Langit Yun Meng. Di bawah tekanan dari banyak pihak, Sekte Hao Chang Amanat Surga harus mengesampingkan untuk sementara gagasan mencaplok Langit Yun Meng. Kebencian Master Sekte terhadap Su Fang secara alami menjadi lebih kuat. Hubungan antara Su Fang dan Sekte Hao Chang Amanat Surga menjadi semakin tegang. Mereka hampir putus secara terbuka. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Su Fang, yang sedang berkultivasi di dunia naga sejati, tiba-tiba merasakan keributan besar di tubuhnya. Dia melepaskan Yang Abadi dan memasuki Istana Dao Langit dan Bumi untuk melihatnya. Ternyata Yang Meridian kelima puluh telah berhasil terbentuk. Energi yang di Yang Meridian keempat puluh sembilan dengan gila-gilaan mengalir menuju Yang Meridian yang baru terbentuk. Yang Meridian lahir begitu cepat. Su Fang sangat senang. Dengan lahirnya Yang Meridian baru, keseluruhan kekuatannya telah terkonsolidasi. Kecepatan kultivasinya juga meningkat. Sebenarnya kelahiran Yang Meridian kelima puluh terkesan singkat, namun sebenarnya itu adalah hal yang biasa. Selama 20 tahun budidaya terpencil ini, Su Fang terus-menerus menelan pil yang besar dan benda spiritual jenis api untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Energi yang miliknya telah terakumulasi hingga tingkat yang cukup. Kemudian, Su Fang menyatu dengan api roh bumi yang telah dikupas oleh tubuh roh abadi Frost Dream. Dengan bantuan energi yang menakjubkan yang dihasilkan oleh api roh bumi, kelahiran Yang Meridian secara alami adalah hal yang biasa. Terlebih lagi, kelahiran Yang Meridian kali ini hanya menghabiskan seperlima api roh bumi. Su Fang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan untuk jangka waktu tertentu. Dengan bantuan api roh bumi yang tersisa, dia dapat sepenuhnya melahirkan Yang Meridian lainnya. Masih ada celah besar pada transformasi ke-6. Saya masih belum bisa bersantai dalam kultivasi saya. Setelah berhasil membentuk Yang Meridian ke-50, Su Fang merasa tidak puas. Dia terus menetap dalam kondisi kultivasinya. Bersenandung gelombang. Sepotong jimat rune di ring penyimpanan mengeluarkan suara. Su Fang terbang keluar dari dunia naga sejati. Dengan membalikkan telapak tangan kanannya, dia mengeluarkan jimat rune. Suara roh primordial yang mulia Suanlin terdengar dari sana, guru, ada berita dari dewa dari alam dewa itu. Apakah dewa Ras Asura sudah tiba di Sekte Hao Chang Amanat Surga? Hati Su Fang mencelos. Menghadapi dewa yang sangat kuat, adalah kebohongan jika mengatakan bahwa dia tidak gugup. Dia tidak datang ke Sekte Hao Chang Amanat Surga. Dia hanya bertanya kepada saya tentang berita guru. Dia tahu bahwa guru ada di Sekte Hao Chang Amanat Surga dan meminta saya untuk mengawasi setiap gerakan guru. Namun, dia pergi ke dunia iblis. Dia pergi ke dunia iblis. Menurut dia, dia menemukan giyok darah lain dalam perjalanan ke medan perang iblis abadi kuno ini. Dan kali ini, dia pergi ke dunia iblis tepatnya untuk pergi ke tempat berbahaya di dunia iblis untuk mendapatkan giyok darah lain. Pasti akan-akan sulit baginya untuk datang ke Sekte Hao Chang Amanat Surga dalam waktu singkat. Jika ada berita apapun, jangan ragu untuk menghubungi saya. Su Fang menyingkirkan jimat rune itu. Dia merasakan perasaan mendesak yang kuat di hatinya. Pada saat yang sama, dia agak berharap. Mengapa demikian? Dewa klan Asura Sang Han memiliki setidaknya dua batu giyok darah di tangannya. Jika dia membunuhnya dan mendapatkan dua batu giyok darah ini, Luo tidak hanya akan terbangun dari komanya, dia bahkan mungkin bisa sepenuhnya melepaskan diri dari belenggus sangkar merah dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, membunuh dewa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk menghadapi Sang Han, saya tidak hanya harus bergantung pada guru dan para senior di cermin suci asal, tetapi saya juga harus mengandalkan diri saya sendiri. Selanjutnya, saya akan terus menyatu dengan api roh bumi dan mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari. Saya akan berusaha untuk mencapai perubahan ke-6 sesegera mungkin. Pada saat yang sama, saya harus menyatu dengan dano spiritual dan mengolah tubuh sejati air untuk meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Su Fang kembali ke alam naga sejati. Sambil berpikir, dano spiritual berukuran ribuan kaki jatuh dan melonjak di hadapan Su Fang. Us Gelombang Setelah membentuk segel, tubuh fisik Su Fang runtuh dan berubah menjadi air darah yang melonjak. Klon air darah juga berubah menjadi air darah dan menyatu dengan tubuh aslinya. Mengolah klon air sangat penting bagi Su Fang. Secara alami, dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Us Gelombang Di bawah kendali pikiran Su Fang, dano spiritual berubah menjadi air terjun, mengalir turun dari atas dan jatuh ke laut darah mata air kuning. Itu memercikkan gelombang darah yang mengejutkan setinggi puluhan kaki, dan seluruh laut darah mata air kuning berjatuhan dan beriak. Bes-bes-bes. Kemampuan fisik sempurna. Fisik kaisar awan api. Darah mengubah tubuh sejati. Tubuh sejati teratai hitam. Rohki dharma ungu. Tubuh aura emas tanpa wajah. Naga menundukkan tubuh sejati. Tubuh sejati hukuman guntur. Pada saat ini, semua kemampuan Su Fang meledak dalam kondisi laut darah musim semi kuning. Dalam sepersekian detik. Awan api, ki ungu, ki naga, ki mimpi buruk, serta darah teratai hitam dan cairan emas tubuh aura emas tak berwajah muncul dari air darah. Danau spiritual dengan cepat menghilang ke dalam air darah dan menyatu dengan air darah. Setelah mendapatkan esensi air dan kekuatan hidup di danau spiritual, air darah menyapu seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, membakar nyala api kehidupan yang mengejutkan. Dalam nyala api ini, semua kemampuan Su Fang sedang dalam proses penggabungan. Energi di danau spiritual sangat menakjubkan, dan Su Fang belum pernah mengembangkan metode budidaya air atau kekuatan magis sebelumnya. Mudah bagi laut darah musim semi kuning untuk melahapnya, tetapi tidak mungkin mencapai fusi tingkat tinggi di semua aspek dalam waktu singkat. Hari demi hari, waktu berlalu. Di bawah melahap habis-habisan Su Fang, danau spiritual benar-benar lenyap di laut darah mata air kuning dan menyatu dengan air darah. Dalam keadaan di mana Su Fang mengaktifkan sepenuhnya semua kemampuannya, Su Fang secara bertahap memperoleh kemampuan tubuh sejati air. Karena itu belum sepenuhnya menjadi bagian dari kemampuannya, Su Fang tidak tahu kemampuan apa yang akan diberikan oleh tubuh sejati air untuk saat ini, dia juga tidak memberi nama pada tubuh sejati air. Masih ada waktu lima tahun sebelum waktu yang dijadwalkan Su Fang untuk membuat monumen. View Gelombang Su Fang mengakhiri kultivasinya dan terbang keluar dari alam naga sejati, meninggalkan ladang Ji Hongdao, dan terbang keluar dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Para penggarap Sekte Hao Chang Manat Surga yang menjaga lapangan Ji Hongdao melihat Su Fang pergi dan segera mengirim pesan kepada Master Sekte dengan roh primordial mereka. Dia hanya badut. Biarkan dia pergi dan membuat masalah, dia hanya meminta untuk dipermalukan pada akhirnya. Master Sekte itu mencibir dengan jijik. Pada saat ini, sebagian besar eselon atas dari domain abadi pusat telah tiba di Sekte Hao Chang Manat Surga untuk berpartisipasi dalam upacara penyelesaian Istana Kebangkitan Surga beberapa tahun kemudian. Dalam pandangan Master Sekte, tindakan Su Fang hanyalah untuk pertunjukan. Paling-paling, beberapa petani nakal akan berpartisipasi. Pada akhirnya, Su Fang pasti akan merasa sedih. Terima kasih telah menonton!